Untuk benar-benar memahami kekuatan hukum saat ini, kamu benar-benar belum mati sebelumnya. Nizi Yang juga sangat marah. Ini sama saja dengan mengabaikan keberadaannya. Wuih! Langsung! Dia menggunakan teknik bantu menantang surga tingkat tertinggi, mengikuti dari dekat dua hukum mendalam, dan menyerang ke arah Qin Fei Yang. Pada saat ini, Qin Fei Yang sudah tidak bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung batu. Hukum kelima yang mendalam dari hukum pedang dan hukum pembantaian telah tiba. Tepat saat Qin Fei Yang hendak mati, baju besi hitam muncul di tubuh Qin Fei Yang. Itu benar. Ini adalah artefak legendaris yang menantang surga yang diberikan kepadanya oleh wakil pemimpin, Spectre Armor. Spectre Armor belum dikirim ke tanah sumber, jadi masih berada di tubuh Qin Fei Yang. Pada saat ini, munculnya Spectre Armor juga merupakan risiko kematian. Lagipula, itu adalah dua hukum kelima yang sangat mendalam. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk itu. Karena Qin Fei Yang berkata bahwa dia hanya akan membiarkannya memasuki tanah sumber setelah melihat penampilannya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk memberi waktu bagi Qin Fei Yang. Ledakan. Dua hukum mendalam itu menyerang, dan Qin Fei Yang terpental di tempat, darah mengucur keluar. Namun, meskipun dia terluka parah, dia tetap seperti patung batu, tidak bergerak sama sekali. Selain itu, tidak ada rasa sakit di wajahnya. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak merasakan sakit apapun. Namun, Armor Hantu dibombardir oleh dua hukum mendalam dan hancur di tempat. Cahaya ilahi juga meredup, dan tidak ada pilihan selain kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Nizi Yang tertawa sinis. Kedua hukum mendalam terus menyerang Qin Fei Yang. Dentang. Pada saat ini, disertai dengan suara keras, artefak dewa lainnya terbang keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Ini adalah pedang panjang, seluruh tubuhnya seperti api, panjangnya tiga kaki, lebarnya tiga jari, dan gagangnya berbentuk seperti kilin. Itu benar. Ini juga merupakan hadiah yang diberikan kepadanya oleh wakil pemimpin aliansi. Itu disebut pedang ilahi kilin, dan itu juga merupakan senjata ilahi legendaris. Pedang kilin sama dengan Ghost Battle Armor. Pedang itu tidak dikirim langsung ke tanah asal. Pedang itu hanya dikirim ke tanah asal untuk dilihat dan dipahami. Kemudian, itu akan tergantung pada kinerja mereka. Pada saat ini, pedang kilin juga dengan tegas keluar untuk melindungi tuannya. Namun, bagaimanapun, itu hanyalah artefak legendaris. Bagaimana mungkin benda itu bisa menahan makna mendalam kelima. Dengan suara retakan yang keras, pedang kilin ilahi pun patah di tempat dan dengan cepat kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Mereka telah melakukan yang terbaik. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan dihancurkan. Adegan ini menggerakkan orang-orang dari berbagai kekuatan. Berpikir kembali tentang bagaimana Crimson Fire Godly Armor mengkhianati Qin Fei Yang dan bagaimana dua artefak ilahi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Qin Fei Yang, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Banyak orang tidak dapat memahaminya. Pesona macam apa yang dimiliki anak ini hingga membuat artefak ilahi ini begitu setia. Namun, bagaimanapun, itu hanya artefak legendaris dan tidak dapat membantu Qin Fei Yang sepenuhnya menyelesaikan krisis saat ini. Pergilah ke neraka. Ni Zi Yang meraung. Dua makna mendalam sekali lagi berada di depan Qin Fei Yang. Tapi saat ini, dentang. Tiba-tiba, terdengar suara pedang yang menusuk telinga di langit. Pedang Dewa Phoenix Putih melepaskan tombak surgawi dengan sekuat tenaga dan menghalangi di depan Qin Fei Yang seperti sambaran petir. Ribuan pedang ki berubah menjadi gelombang besar dan menerkam dua makna mendalam. Ledakan. Artefak ilahi kelas tertinggi memang luar biasa. Artefak itu benar-benar menghalangi dua makna mendalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memintamu untuk menahannya? Ni Zi Yang segera menatap tombak surgawi dan meraung putus asa. Melihat Qin Fei Yang hampir mati, pedang Dewa Phoenix Putih datang untuk mengacaukan situasi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Artefak ilahi kelas tertinggi yang siap mengerahkan segenap kekuatan. Aku tidak bisa menghentikannya. Tombak surgawi membawa gelombang darah yang bergulung-gulung dan menyerbu ke arah pedang Dewa Phoenix Putih. Pada saat yang sama, Ni Zi Yang juga mengendalikan dua makna mendalam untuk bertabrakan dengan gelombang besar yang dibentuk oleh pedang ki. Melihat ini, mata matman tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan cara untuk mengulur waktu. Dia berteriak, Pedang Dewa Phoenix Putih, Jangan melawan secara langsung. Bawa Kintua dan kabur. Beri dia cukup waktu. Mendengar ini, Pedang Dewa Phoenix Putih segera melepaskan gumpalan ki pedang dan menyapukin Fei Yang sebelum berbalik dan terbang menjauh. Ini juga berhasil. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Wakil Kepala Istana, ini. Ni Zi Yang juga sama, untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Si Tuahai tentu saja geram saat ia menoleh ke arah kelinci kecil. Ini tidak melanggar aturan. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya dan berkata sambil minum anggur. Tidak ada pelanggaran. Wajah Pak Tuahai langsung dipenuhi amarah. Ini jelas-jelas melindungi Kin Fei Yang. Apa? Kau lupa begitu cepat? Pada awalnya, Paman Kelinci mengatakan bahwa seluruh lautan awan surgawi adalah medan perang mereka. Jadi, selama mereka masih berada di laut awan surgawi, itu bukan pelanggaran. Lagipula, mereka tidak bodoh. Kalau mereka tidak bisa menang, tentu saja mereka harus lari. Jangan bilang mereka akan berdiri saja di sana dan membiarkanmu membunuh mereka. Wajah kelinci kecil dipenuhi dengan rasa jijik. Si Tuahai tak dapat menahan amarahnya saat mendengar hal ini. Itu benar. Jika mereka tidak menang, maka mereka akan bersembunyi sementara. Pokoknya, tidak ada batasan waktu. Bahkan jika mereka bertarung selama puluhan tahun atau berabad-abad, itu tidak masalah. Penatua Huo menepuk kepalanya. Jika memang begitu, dengan kekuatan pedang dewa Phoenix Putih, dia seharusnya bisa bertahan untuk beberapa waktu. Tetapi bisakah dia benar-benar berhasil? Jika dia tidak berhasil, dia akan tetap mati pada akhirnya. Chuyun memandang pedang dewa Phoenix Putih dan Kinfei yang dikejauhan dan merasa khawatir. Hai tua, ini memang bukan pelanggaran, jadi jangan ganggu terus-terusan. Para tokoh terkemuka di istana surgawi pun turut angkat bicara. Itu benar. Kau adalah wakil kepala istana darah. Tidak bisakah kau bersikap lebih rasional? Para tokoh penting di istana ilahi juga berkata. Apa hubungannya denganmu? Si tuahai melotot marah ke arah kedua belah pihak yang kuat. Kemudian, dia menatap Nizi Yang, yang masih berdiri di sana dengan linglung, dan berteriak, cepat dan kejar mereka. Nizi Yang menggigil dan segera menatap Skypiercer dan berteriak, cepat. Skypiercer melepaskan seberkas kekuatan ilahi dan menyapu Nizi Yang. Kemudian, ia mengejar White Phoenix Godly Sword dan Qin Fei Yang dengan kecepatan kilat. Ayo pergi dan lihat. Seseorang berkata. Tidak perlu bersusah payah. Kelinci kecil melambaikan kakinya, dan sebuah gambar besar segera muncul di langit di atas pulau awan langit. Baik Qin Fei Yang dan pedang suci Phoenix putih, maupun Nizi Yang dan penusuk langit, mereka semua dapat melihatnya dengan jelas. Di langit di atas laut. Saat Nizi Yang berhenti sejenak, jarak antara keduanya pun melebar. Roh senjata Skypiercer berkata, kekuatan pedang dewa Phoenix putih tidak lebih lemah dari milikku. Tidak mudah untuk mengejarnya. Cepatlah dan pikirkan cara lain. Kamu masih berani bicara. Jika bukan karena ketidakbergunaanmu, Qin Fei Yang pasti sudah mati di tanganku. Nizi Yang mendengus dingin. Bersikap sombong di hadapanku, apakah kau sedang mencari kematian? Tahukah Anda identitas Anda sendiri? Roh senjata Skypiercer sangat marah. Nizi Yang merasakan niat membunuh dari Skypiercer dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa lupa bahwa pemilik artefak dewa penentang surga tingkat tertinggi ini bukanlah dia sama sekali di saat dia sedang marah. Di hadapan artefak suci ini, bahkan jika artefak suci ini membunuhnya, Hai Tua tidak akan mengatakan apapun. Kali ini dia menjadi penurut. Dia mengaktifkan teknik ilahi tambahan yang menentang surga tingkat tertinggi, dan kecepatannya melonjak. Dan pada gambar di atas pulau awan langit, mereka tidak hanya dapat melihat Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi mereka juga dapat mendengar percakapan mereka. Si Tua Hai menatap Nizi Yang dengan marah. Jika ada masalah, dia pasti akan memikirkan cara memperbaikinya. Namun Nizi Yang ini hanya tahu bagaimana menyalahkan Skypiercer. Tidak apa-apa jika tidak ada perbandingan. Namun sekarang, orang gila itu yang pertama membalikkan keadaan, dan sekarang Kinfei Yang mencari harapan dalam situasi putus asa untuk memenangkan pertempuran ini. Sebagai perbandingan, para murid aulah darahnya benar-benar lemah. Pena Tua Huo, Cuyun, apakah ada yang lebih kuat di antara murid inti aulah darah? Orang gila itu melirik orang-orang di balai darah, dan matanya berkedip. Lebih kuat. Pena Tua Huo sedikit terkejut, apakah Anda bertanya apakah ada orang seperti Anda dan Kinfei Yang yang telah memahami hukum terkuat? Ya. Orang gila itu mengangguk. Jika memang ada, maka bahkan jika Kinfei Yang menang pada akhirnya, pasti akan ada pertempuran berdarah yang menanti mereka. Ini, pasti ada. Tidak hanya aulah darah, aulah iblis, aulah langit, dan aulah dewaku juga memilikinya. Pena Tua Huo ragu sejenak sebelum mengangguk. Ada. Orang gila itu mengangkat alisnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, mereka yang telah memahami hukum terkuat adalah murid-murid terbaik dari berbagai kekuatan. Misalnya, meskipun balai iblisku memiliki murid-murid seperti itu, kali ini kami tidak membawa mereka. Pena Tua Huo menyampaikan suaranya. Tidak membawanya. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Murid seperti ini adalah kunci untuk memelihara dan melindungi. Biasanya, kami tidak akan membiarkan mereka keluar. Dan untuk pertukaran ini, berbagai kekuatan juga tahu bahwa pertukaran ini hanyalah kedok. Tujuan kita yang sebenarnya adalah untuk berurusan dengan Mu dan Kinfei Yang, jadi tidak perlu membawa mereka. Lebih-lebih lagi. Empat kekuatan super kita telah bertempur secara terbuka dan rahasia, jadi kita tidak berani dengan mudah mengekspos bakat para murid ini. Karena jika ketiga kekuatan lainnya tahu bahwa kamu memiliki murid yang sangat hebat, maka kemungkinan besar mereka akan membunuhmu. Tentu saja, kamu dan Kinfei Yang berbeda. Lagi pula, kau punya senjata berdaulat. Selama mereka tidak bodoh, mereka tidak akan memprovokasimu. Pena Tua Huo menyampaikan suaranya. Tetapi seseorang pasti harus memprovokasi kita. Orang gila itu menatap orang-orang di balai darah dengan tatapan dingin. Aula darah ini mungkin tidak punya pilihan lain selain ikut mencari masalah denganmu. Pena Tua Huo menggelengkan kepalanya. Sebelumnya dia tidak tahu, tetapi ketika dia mengetahui situasi Kinfei Yang dan yang lainnya di dunia kura-kura hitam, dia sudah menduga dalam hatinya bahwa kemungkinan besar naga es berada di balik semua ini. Entah mereka punya pilihan atau tidak, permusuhan ini sudah terbentuk, dan mereka harus membayar harganya. Orang gila itu tersenyum sinis. Yang lainnya bisa dimaafkan, tapi Blood Hall benar-benar tidak bisa dimaafkan. Pena Tua Huo melirik orang gila itu, lalu mengangkat kepalanya menatap orang-orang di balai darah, kilatan dingin terpancar di matanya. Blood Hall dan Demon Hall sudah membentuk permusuhan yang mendalam, jadi dia selalu mendukung orang gila itu dan Kinfei Yang. Meskipun ada kecurigaan untuk menggunakan mereka berdua, terus terang saja, bukankah Kinfei Yang dan Ice Dragon juga menggunakan Demon Hall? Hanya saja cara mereka berinteraksi berbeda. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan tulus. 3252 Di atas laut, Pedang Ilahi Phoenix Putih membawa Kinfei Yang secepat kilat dan secara bertahap mulai bertemu dengan binatang laut. Ketika makhluk laut ini merasakan aura Pedang Ilahi Phoenix Putih, mereka semua mundur ke samping. Di belakang mereka, Nizi Yang dan tombaknya mengejar mereka. Nizi Yang sombong dan metodenya ganas, tetapi dia tidak berani menyakiti binatang laut ini. Sebab, sebelum ia datang, atasannya sudah memberi instruksi kepadanya, agar tidak menyakiti binatang laut di samudera awan langit, apapun keadaannya. Alasannya adalah karena dewa binatang lautan awan surgawi juga merupakan seorang penguasa pelindung. Kalau kau berani memulai pembantaian di lautan awan surgawi, berarti kau sedang mencari kematian. Itu pasti Qin Fei Yang. Dia benar-benar dikejar dan dipukuli. Sepertinya dia tidak sekuat yang dikabarkan. Apa yang kau tahu? Lihatlah kultivasi mereka. Qin Fei Yang hanyalah penguasa tahap awal. Lihatlah orang di belakangnya. Dia adalah penguasa tahap awal. Dan lihatlah kecepatannya. Jelas bahwa dia telah menguasai teknik ilahi tipe pendukung yang sangat hebat dan menentang surga. Kekuatan mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Hewan-hewan laut pun berdiskusi di antara mereka sendiri. Qin Fei Yang, jangan buang-buang energimu. Kau tidak punya tempat untuk lari. Nizi Yang tertawa sinis. Kecepatannya saat ini sebenarnya sedikit lebih cepat dari Pedang Ilahi Phoenix Putih. Meskipun Pedang Ilahi Phoenix Putih adalah artefak ilahi tertinggi yang menentang surga, ia tidak dapat mengolah teknik ilahi tipe pendukung. Dengan demikian, kecepatannya hanya sebanding dengan penguasa puncak. Adapun Nizi Yang, ia sudah memiliki kultivasi seorang penguasa tahap awal. Selain itu, ia memiliki teknik ilahi tipe pendukung yang menentang surga. Jadi, dalam hal kecepatan saja, ia melampaui artefak ilahi ini. Ini juga kekhawatiran Cu Yun. Meskipun Pedang Ilahi Phoenix Putih dapat terhenti untuk beberapa saat, namun tidak dapat bertahan terlalu lama. Jika Qin Fei Yang tidak dapat mencapai penguasa tahap awal saat itu, hanya kematian yang menunggunya. Menghadapi teriakan Nizi Yang, Qin Fei Yang masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Matanya tidak terbuka dari awal sampai akhir. Saat ini dirinya sepertinya telah tertidur lelap. Namun, di dunia batinnya, pemandangannya benar-benar berbeda. Di dunia batin yang tak terbatas, kesadaran Qin Fei Yang berdiri di tengah dunia batin, memandang sekeliling dengan bingung. Mengapa tiba-tiba muncul di dunia batinnya? Tidak lama setelah dia menutup matanya, kesadarannya tanpa sadar memasuki dunia batinnya. Mungkinkah kedalaman kelima dari hukum pembantaian berhubungan dengan dunia batin seseorang? Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok berwarna merah darah muncul di depannya. Namun, punggung blutsado menghadap ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang hanya bisa melihat punggungnya, bukan wajahnya. Namun, ketika Qin Fei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat bayangan darah, matanya tiba-tiba bergetar. Dia berteriak, Setan batin, kalian tidak mati. Dia langsung berlari menghampiri. Siapakah yang lebih mengenal setan batin dibanding dia? Oleh karena itu, meskipun dia hanya melihat bagian belakang orang tersebut, dia masih dapat mengenalinya sekilas. Namun, ketika dia berlari ke belakang blutsado dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, inner demons langsung menghilang. Selama proses berlangsung, para iblis dalam tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak menoleh ke arahnya. Seolah-olah mereka tidak tahu keberadaan Qin Fei Yang. Setan batin. Qin Fei Yang meraung. Suaranya menyebar ke seluruh dunia batin. Namun, dia tidak mendapat tanggapan dari iblis batin untuk waktu yang lama. Qin Fei Yang melihat sekeliling dan perlahan menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat getir di hatinya. Setan-setan batin telah lama mati. Setan-setan batin yang dilihatnya sekarang hanyalah bayangan sisa yang tertinggal di dalam hatinya. Karena dalam hatinya, ia selalu khawatir tentang iblis batin dan merindukan iblis batin. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, sisa-sisa bayangan iblis batin akan tertinggal di dunia batinnya. Setan batin. Jika saja kamu tidak mati. Qin Fei Yang bergumam. Benar-benar. Tiba-tiba. Sebuah suara yang familiar terdengar di belakang Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bergetar. Dia segera menoleh dan melihat sosok berwarna merah darah berdiri di kehampaan di belakangnya. Dan kali ini sosok itu menghadap ke arahnya. Pikiran Qin Fei Yang bergemuruh. Sosok ini? Wajah ini? Bukankah itu iblis batin? Kamu tidak mati. Qin Fei Yang menatap setan batin dengan gembira. Apakah aku mati atau tidak, itu tergantung padamu. Kata setan dalam. Tergantung padaku. Qin Fei Yang tercengang. Apa maksudnya ini? Artinya di dalam hatimu, jika kau pikir aku mati, maka aku mati. Jika kau pikir aku hidup, maka aku hidup. Kata setan dalam. Lalu kamu mati atau tidak? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengerti. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau begitu, mari kita katakan dengan lebih sederhana. Karena, selama kamu menganggapku tidak mati, maka aku akan selalu ada di dunia batin ini. Setan dalam tersenyum tipis. Selalu ada di dunia batin ini. Qin Fei Yang bergumam dan mendesah. Pada akhirnya, kau hanyalah bayangan. Meskipun itu hanya bayangan, aku nyata. Kecuali suatu hari, kamu benar-benar melupakanku, maka aku akan menghilang. Setan dalam diri tersenyum. Melupakanmu. Qin Fei Yang berbisik dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Tidak. Kamu harus melupakan aku. Senyum di wajah setan batin tiba-tiba menghilang. Mengapa? Qin Fei Yang tercengang. Itu karena keberadaanku akan memengaruhi pemahamanmu tentang hukum pembantaian. Kata setan dalam. Mempengaruhi pemahaman saya tentang hukum pembantaian. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Hakikat sejati dari hukum pembantaian adalah menghentikan pembunuhan dengan pembunuhan, membunuh seluruh dunia, membuktikan dao seseorang melalui pembunuhan. Tapi kamu terlalu penyanyang, terlalu sentimental, inilah rintangan terbesarmu. Jadi, kau harus melupakan aku, melupakan semua orang di sekitarmu, melupakan semua perasaan, dan menjadi orang yang benar-benar berdarah dingin, benar-benar kejam. Hanya dengan begitu kau dapat memahami dao hukum pembantaian. Kata-kata iblis batin dipenuhi dengan kekejaman dan ketidakpedulian. Itu seperti guntur yang menghantam hati Qin Fei Yang. Tidak. Tidak seperti itu. Qin Fei Yang meraung. Lalu menurutmu apa itu? Setan dalam menatapnya sambil mencibir. Meskipun hukum pembantaian melambangkan pembantaian, itu tidak berarti Anda harus membuang semua perasaan dan menjadi orang yang berdarah dingin dan kejam. Kebaikan, sentimen, perasaan, ini adalah perasaan yang diberikan langit dan bumi kepada semua makhluk hidup. Alih-alih menghargainya, Anda malah ingin menghapusnya. Bukankah ini bertentangan dengan dao? Sama seperti kita di masa lalu. Meskipun kalian adalah setan batin dan menghalangi jalanku untuk menjadi dewa, pernahkah aku menyerah terhadap kalian? Tidak. Saya menggunakan ketulusan saya untuk memengaruhi Anda, menggerakkan Anda, dan membuat kita saling mengandalkan. Bukankah ini cukup untuk membuktikan bahwa pendekatan saya benar? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Tetapi aku tetap tidak bisa lari dari kematian. Iblis batin seharusnya tidak ada di dunia ini. Mengapa kamu begitu gigih? Melupakanku adalah baik untuk semua orang. Setan dalam mendesah. Melupakanmu, aku tak bisa melakukannya. Memutus semua perasaan, aku juga tidak bisa melakukannya. Jika ini benar-benar satu-satunya cara untuk memahami hukum pembantaian yang kelima, aku bersedia melepaskan hukum pembantaian ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, matanya penuh keyakinan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Jangan lupa, apakah itu kamu dan Serigala Bermata Putih, atau Fatso dan yang lainnya, kita semua saling mengandalkan, saling mengandalkan, dan saling melindungi untuk sampai ke tempat kita saat ini. Siapa bahumu? Siapa yang mengandalkanmu? Saling melindungi. Itu hanya angan-anganmu saja. Tiba-tiba, suara lain yang familiar terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat sosok lain muncul di belakangnya. Si gendut. Qin Fei Yang tercengang. Benar sekali, dia Tuan Gendut. Fatso menganggupkan kepalanya. Mengapa kamu muncul di dunia batinku? Qin Fei Yang terkejut. Bukan hanya Fatso, tapi juga kita. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Qin Fei Yang mengamati sekelilingnya dan melihat siluet muncul satu demi satu. Ada Paman Yuan, Lu Hong, Lu Zheng, Ling Yunfei, Lu Jiajin. Ada juga kakek keduanya, kakeknya Lu Yun, kakeknya Kaisar Chen, kakek buyutnya Kaisar Hong, dan bahkan orang tuanya. Lebih-lebih lagi. Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan bahkan Su Ge Ming Yang yang sudah meninggal ada di antara kerumunan. Singkatnya. Pada saat ini. Entah mereka mantan musuh atau mantan teman, mereka semua muncul di sekelilingnya. Namun. Wajah-wajah yang seharusnya sangat familiar itu kini tampak sangat aneh di mata Qin Fei Yang. Bahkan wajah-wajah ini agak ganas. Qin Fei Yang, jangan terlalu naif. Kami sama sekali tidak ingin menjadi temanmu. Ling Yunfei mencibir. Apa? Qin Fei Yang memandang Ling Yunfei dengan tidak percaya. Apakah kamu terkejut? Tetapi ini adalah kebenaran. Alasan kami bersama Anda adalah murni untuk mendapatkan manfaat dari Anda. Ling Yunfei mencibir. Itu benar. Saya khawatir hanya kamu yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa kami adalah temanmu. Lu Hong dan Lu Zheng juga berbicara satu demi satu, wajah mereka penuh dengan penghinaan terhadap Qin Fei Yang. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Satu persatu suara-suara yang kejam dan acu-ta'acu terus-menerus terpancar ke dalam pikirannya, membuatnya seperti kesurupan. Tidak. Qin Fei Yang, kamu terlalu naif. Pikirkanlah. Jika kami tidak datang untuk menyenangkan dan menjilatmu, bagaimana kami bisa mencapai apa yang kami capai sekarang? Kau konyol sekali. Kau benar-benar berpikir bahwa kami benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara. Willow Tree, Blut Kirin, Tang Hai, dan yang lainnya semuanya berbicara satu demi satu. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan panik. Ini pasti ilusi. Terdengar suara ledakan keras. Dia melepaskan auranya, tetapi semua orang masih di sana. Tidak ada yang menghilang. Fei Yang. Sebuah suara penuh cinta datang ke telinga Qin Fei Yang. Ayah. Qin Fei Yang segera menatap raja. Nak, kemarilah. Raja melambai pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berjalan di depan raja. Namun, raja yang tadinya bersikap baik tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengeluarkan belati dan menusuk jantung Qin Fei Yang. Tetesan darah mengalir ke belati itu. Rasa sakit yang menyayat hati menjalar ke sekujur tubuhnya. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Qin Fei Yang meraung marah. Rasa sakit, darah, dan wajah sang raja yang garang. Semuanya terlalu nyata. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia berada di dunia batinnya. Jangan salahkan aku. Kau terlalu baik. Kau telah mengancam posisiku. Sang raja dengan dingin menatap ke arah Qin Fei Yang yang terbaring di kehampaan. Mengancam posisi anda. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap raja dengan tak percaya. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik pada tahta, siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Pada saat ini, seorang pemuda lain berjalan keluar dan berdiri di hadapan raja sambil menjibir. Orang ini adalah Qin Hao Tian. Terlebih lagi, Qin Yun, Qin Zi dan yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi Sadenfrude. 3253. Kenapa jadi seperti ini? Bukankah wajah-wajah yang dikenalnya ini adalah keluarga, teman, dan sahabatnya? Apakah ini ilusi atau kenyataan? Suara-suara dingin dan tanpa emosi itu bagaikan kutukan, yang terus-menerus menusuk kepalanya, menyebabkan dia tidak mampu membedakan kenyataan dari ilusi. Ibu, Paman Yuan. Qin Fei Yang memandang Lu Qiuyu dan Qin Yuan. Orang lain mungkin mengkhianatinya, tetapi ibunya dan Paman Yuan tidak akan pernah. Jangan lihat kami. Jika bukan karena kelahiranmu, apakah keluarga Lu dan klan Qin akan dikendalikan oleh leluhur iblis? Kakekmu dan kakekmu jatuh ke tangan leluhur iblis dan sangat menderita. Jadi, aku tidak punya cinta padamu, hanya kebencian. Lu Qiuyu juga memiliki wajah dingin. Tidak. Aku tidak percaya itu. Qin Fei Yang meraung. Ini adalah kebenaran. Qin Yuan juga berbicara. Tidak. Ini tidak nyata. Kalian semua adalah ilusi. Qin Fei Yang meraung, dan empat hukum pembantaian yang mendalam muncul, membunuh ke segala arah. Hanya ilusi dan mereka ingin membingungkannya. Ah. Diiringi teriakan beruntun, orang-orang di sekitar mati satu persatu akibat hukum dahsyat itu, darah berceceran di mana-mana. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Ada darah. Dan teriakan itu, begitu nyata. Mungkinkah ini bukan ilusi? Kau memang anak yang tidak berbakti, bahkan tega membunuh ayahmu sendiri. Yang lainnya menatap Qin Fei Yang dengan marah. Saya tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dengan gila, sudah menunjukkan tanda-tanda akan mengamuk. Anda. Jangan menyangkalnya. Meskipun kamu tampak baik di luar, hatimu dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hatimu akan selalu dingin. Cepat sobek wajah munafikmu itu. Setan dalam meraung. Tidak. Kamu yang diam. Qin Fei Yang meraung. Matanya berwarna merah darah. Dan pedang pembantaian muncul. Menebas setan dalam. Ya. Itu saja. Bunuh semua orang yang berhubungan denganmu dan putuskan semua emosi. Hanya dengan begitu kau akan mampu memahami hukum pembantaian yang kelima. Setan-setan dalam batin terkekeh. Pergilah ke neraka. Pedang Qin Fei Yang tiba dan membunuh iblis batin di tempat. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Kamu sungguh kejam. Semua saudara, saudara laki-laki, dan sahabat yang telah bersamamu selama bertahun-tahun semuanya terbunuh. Kamu adalah iblis. Masih banyak orang yang masih hidup. Suara mereka yang penuh kebencian dan dingin terus terngiang di telinga Qin Fei Yang. Ia mengamati sekelilingnya, dan sosok-sosok yang dikenalnya itu menjadi kabur di depan matanya. Seolah-olah ia sudah gila, dan pikirannya kacau. Jangan katakan lagi. Tolong, jangan katakan lagi. Qin Fei Yang menutup telinganya, tetapi dia tidak dapat menghalangi suara itu sama sekali. Pikirannya menjadi semakin kacau. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba meletus saat dia meraung. Kalian semua, pergilah ke neraka. Empat makna mendalam dari hukum pembantaian muncul kembali, membunuh dengan gila-gilaan ke segala arah. Sosok-sosok yang sudah dikenal itu, satu demi satu, memercihkan darah ke langit. Seluruh dunia bagian dalam dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Ya, itu dia. Bunuh semua orang yang berhubungan denganmu. Jadilah orang yang kejam. Hanya dengan begitu kamu bisa membuat orang lain takut, membuat orang lain takut. Pikirkan tentang blood hole. Jika kamu cukup kuat, apakah mereka berani memprovokasimu? Jika kamu cukup dingin dan tidak peduli dengan hidup dan mati kaisar pedang dan yang lainnya, mengapa kamu ragu-ragu di depan mereka? Jadi, kamu pasti orang yang kejam. Tiba-tiba, suara lain tiba-tiba terdengar, bergema di benak Qin Fei Yang. Siapa ini? Rambut Qin Fei Yang berkibar marah saat dia mengamati sekelilingnya. Aku adalah suaramu. Sebenarnya hatimu itu iblis. Hanya saja kamu tidak mau mengakuinya. Suara itu terdengar lagi, seolah-olah memiliki kekuatan menyihir, menyebabkan Qin Fei Yang berjalan selangkah demi selangkah ke dalam jurang. Jangan sembunyikan lagi. Tunjukkan sifat aslimu. Bunuh semua orang yang mengkhianatimu. Biarkan mereka merasakan keputus asaan dan kesakitan. Biarkan mereka gemetar di kakimu. Suara itu terus menyihirnya. Bunuh mereka semua. Qin Fei Yang bergumam, wajahnya menjadi semakin ganas. Matanya berwarna merah darah, memperlihatkan aura jahat yang mengerikan. Ya. Bunuh mereka semua. Itulah sifat aslimu. Suara itu terkekeh. Ledakan. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Seluruh dunia batinnya tampak tenggelam dalam darah saat ini. Niat membunuh yang tak berujung meraung ke segala arah. Qin Fei Yang jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya meningkat pesat. Tapi di luar, tubuhnya retak inci demi inci, dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Apa yang sedang terjadi? Pedang ilahi Phoenix putih kebingungan. Titik. Tidak bagus. Dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh hukum pembantaian. Jika dia tidak segera keluar dari ilusi itu, dia akan mati. Pada saat yang sama, Penatua Huo memandang Qin Fei Yang dalam gambar di atas pulau awan langit, dan wajahnya berubah drastis. Ilusi. Frenzy terkejut. Ya, ilusi ini adalah langkah paling penting dari hukum pembantaian. Jika kekehilangan jalan, hanya kematian yang menantimu. Penatua Huo mengangguk. Apakah ada cara untuk membantunya? Frenzy bertanya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Dia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Penatua Huo menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tidak buruk mati seperti ini. Di depan. Tetua Hai bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeringai. Pada saat ini. Nizi Yang telah menyusul pedang ilahi Phoenix putih. Pedang ilahi Phoenix putih melihat bahwa situasinya tidak baik, dan gelombang kekuatan ilahi muncul. Qin Fei Yang segera terbang sendiri. Kemudian, pedang ilahi Phoenix putih pulih sepenuhnya dan bertarung dengan Nizi Yang dan tombak itu dengan segala yang dimilikinya. Namun, Qin Fei Yang masih sama sekali tidak menyadari semua ini. Di dunia batinnya. Qin Fei Yang tidak hanya memiliki mata merah darah, tetapi rambut dan kulitnya juga merah darah. Seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh, dan dia tampak seperti dewa pembantaian yang telah kembali. Bunuh semuanya. Membunuh untuk menghentikan pembunuhan, membunuh untuk membuktikan Dao seseorang. Mereka yang mengkhianatiku, pergilah ke neraka. Dia tersenyum ganas, dan tatapannya dingin dan kejam. Apakah ini benar-benar Dao Mu? Tiba-tiba, suara lain terdengar di dunia batinnya, melayang tak menentu. Hem. Qin Fei Yang tiba-tiba tercengang. Suara ini sepertinya adalah suaranya sendiri. Apakah Dao Mu benar-benar membunuh segalanya? Suara itu terdengar lagi. Sebenarnya, ini adalah suara yang ada di dalam hatinya. Meskipun sekarang dia telah kehilangan akal sehatnya, masih ada jejak kebaikan dan belas kasihan jauh di dalam hatinya. Pendeknya. Suara ini adalah sisi hatinya yang baik. Dao saya. Qin Fei Yang bergumam dan tampak ragu-ragu lagi. Apa kegigihanmu di masa lalu? Apa yang membuatmu bisa berjalan sampai ke tempatmu saat ini? Pikirkan baik-baik, apakah semua ini benar-benar bisa dihentikan? Kalau kamu benar-benar memutuskan segalanya, apakah kamu masih kamu? Suara itu terdengar lagi, seperti suara Dao Surgawi, perlahan terpancar ke dalam pikiran Qin Fei Yang. Kegigihan saya. Qin Fei Yang bergumam, dalam pikirannya yang kacau, seberkas cahaya perlahan muncul. Kegigihan saya. Kegigihan saya adalah untuk melindungi orang-orang di sekitar saya, untuk melindungi masyarakat umum di dunia. Saya bisa berjalan sampai ke titik ini, berkat dukungan semua orang. Contohnya, makhluk-makhluk di dunia penyuh hitam, mereka selalu diam-diam mendukungku. Contohnya, Li Chang He, Feng Da Si, mereka semua berdiri di hadapanku, dan rela mengorbankan nyawa mereka demi aku. Semua ini, aku tidak bisa menghentikannya. Ya, inilah aku yang sebenarnya, Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bergumam, pemandangan masa lalu terus muncul dalam benaknya, dan jiwanya menjadi semakin jernih. Membunuh tidak hanya melambangkan ketidakpedulian dan kekejaman. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Hukum pembunuhan itu sama, ia punya sisi lain. Itu bisa berupa kebajikan, itu bisa berupa reformasi. Sama seperti iblis dalam, meskipun mereka adalah eksistensi yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, mereka tidak harus dibunuh. Mereka juga dapat direformasi secara perlahan. Itu benar. Ini adalah sisi lain dari hukum pembunuhan. Qin Fei Yang menjadi semakin jelas, dan dunia di dalam hatinya juga berubah. Darah dan mayat yang memenuhi langit menghilang, hanya menyisakan dia yang berdiri sendirian di kehampaan. Dia menyapu pandangannya ke kehampaan, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, di luar, tubuh Qin Fei Yang jatuh ke laut, dan seperti mayat tanpa kesadaran, dia melayang kekejauhan bersama gelombang laut. Semua binatang laut yang ditemuinya menatapnya dengan heran. Ledakan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan. Hewan-hewan laut di sekitar langsung ketakutan, lalu buru-buru berbalik dan lari ke kejauhan, sambil mengamati pemandangan itu dengan curiga. Auranya menjadi semakin kuat. Laut dalam radius puluhan juta mil mendidih, dan gelombang besar yang menutupi langit muncul dan menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, aura merah darah melonjak ke langit, mengandung niat membunuh yang mengerikan. Inilah hukum pembunuhan. Dentang. Diiringi suara keras, pedang raksasa berwarna merah darah muncul dari hukum pembunuhan. Niat membunuh langsung menutupi langit, menyebabkan kekosongan runtuh dan langit bergetar. Seolah-olah senjata ilahi yang tak tertandingi telah muncul. Pada saat yang sama ketika pedang raksasa berwarna merah darah muncul, Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya, dan auranya langsung melambung ke alam berdaulat. Dia berhasil. Tetua Huo, Chuyun, dan murid-murid istana iblis memandang Qin Fei Yang dalam gambar dan tidak dapat menahan rasa gembira. Tak usah dikatakan, Frenzy mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi kegembiraan. Namun, Penatuah Hai, diakon agung, dan bahkan wakil pemimpin memiliki ekspresi yang sangat muram. Namun sebagai perbandingan, wakil pemimpin akan tetap menyembunyikannya. Penatuah Hai tidak menyembunyikannya sama sekali, dan matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Dia benar-benar memahaminya. Bakat ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka, dan mereka harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Wilayah Laut Qin Fei Yang berdiri dan menata pedang raksasa berwarna merah darah di langit, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Dia bisa saja menjadi penyelamat yang baik hati, namun dia juga bisa menjadi raja iblis yang membuat orang-orang gemetar ketakutan. Sudah saatnya mengakhiri ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menelan pil kehidupan ilahi. Memindai sekelilingnya, tatapannya terkunci pada pertempuran antara pedang ilahi Phoenix Putih, Nizi Yang, dan Tomba Kuno. Kemudian, dia mengaktifkan langkah ruang waktu dan menghilang di Cakrawala. 3.254 Di medan perang yang jauh, pedang ilahi Phoenix Putih sudah hancur berkeping-keping, tetapi masih bertahan dan tidak mundur. Ia mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu bagi Qin Fei Yang. Dentang Dengan suara keras, tombak surgawi dan keterampilan ilahi esoterik Nizi Yang bergabung dan menyerang pedang ilahi Phoenix Putih. Pada saat ini, pedang ilahi Phoenix Putih juga merasakan ancaman yang mematikan. Namun, ia hanya ragu sejenak sebelum berhadapan dengan Heavenly Halbert dan esoterik Divine Skill. Dengan suara retakan yang keras, White Phoenix Divine Swat akhirnya mencapai batasnya dan hancur berkeping-keping. Aku akan menghancurkan jiwa dan tubuhmu. Nizi Yang meraung dengan ganas. Dia meraih tombak surgawi dan menebas pecahan pedang ilahi Phoenix Putih. Qin Fei Yang, aku sudah mencoba yang terbaik. Roh senjata pedang ilahi Phoenix Putih bergumam dan diam-diam menunggu kematian. Ledakan. Namun, pada saat ini, pedang raksasa berwarna merah darah merobek langit dan menyerang dengan kecepatan kilat. Hem. Nizi Yang terkejut dan buru-buru berbalik ke udara. Tombak surgawi menghadapi pedang raksasa berwarna merah darah. Dengan suara keras, pedang raksasa berwarna merah darah dan tombak langit bertabrakan. Nizi Yang segera merasakan kekuatan yang mengerikan dan terdorong mundur di tempat. Apa? Ini tampaknya adalah niat esoterik kelima dari hukum pembantaian. Mungkinkah? Nizi Yang menatap ke kejauhan. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil karena di garis pandangannya, ada sosok putih yang berjalan selangkah demi selangkah di udara. Siapa lagi kalau bukan Kin Fe Yang? Dia berhasil menerobos. Nizi Yang tidak percaya. Jelas sekali. Kata roh senjata tombak surgawi. Sekarang, aura Kin Fe Yang adalah aura seorang penguasa awal. Dia juga sangat terkesan. Pemuda ini memang bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Nizi Yang. Tidak sia-sia aku bertahan selama ini. Roh senjata pedang ilahi Phoenix Putih bergumam. Begitu Kin Fe Yang, yang telah menguasai hukum terkuat, melangkah ke alam kedaulatan awal, tak seorang pun di alam yang sama dapat menjadi tandingannya. Nizi Yang, persiapkan dirimu. Kin Fe Yang melirik pedang ilahi Phoenix Putih yang hancur dan niat membunuh melonjak di matanya. Hukum karma kelima yang mendalam muncul, memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Cahaya ilahi lima warna menerangi langit saat ia menyerang Nizi Yang. Aku tidak percaya kau bisa memahami kedalaman kelima dari hukum pembantaian dalam waktu sesingkat itu. Nizi Yang meraung marah. Kedalaman kelima hukum petir dan hukum pedang muncul secara bersamaan dan menyerang hukum karma. Gemuruh. Pemandangan itu bagaikan tiga komet yang bertabrakan, dan gelombang udara yang merusak segera melonjak keluar. Pada saat mereka bertabrakan, hukum petir dan hukum pedang tingkat kedalaman kelima hancur berkeping-keping, dan mereka bahkan tidak mempunyai sedikitpun kemampuan untuk melawan. Sangat kuat. Mata Nizi Yang bergetar. Apakah ini kekuatan hukum tertinggi? Keduanya merupakan makna mendalam kelima, tetapi kesenjangan di antara keduanya sangat besar. Tepat ketika Nizi Yang terkejut, terata ilahi lima warna bagaikan sambaran petir anggun yang tiba di hadapan Nizi Yang. Merasakan bahaya yang mematikan, Nizi Yang bergidik dan buru-buru mengangkat tombaknya untuk menghalangi di depannya. Dentang. Nizi Yang terpental sekali lagi. Tubuhnya dipenuhi bekas luka berdarah yang mengerikan. Kin Fe Yang, kasihanilah tombak surgawi. Tiba-tiba, suara pedang ilahi Phoenix Putih terdengar di benak Kin Fe Yang. Hem. Kin Fe Yang menatap roh senjata pedang ilahi Phoenix Putih dengan curiga. Saat pertama kali aku hendak menyelamatkanmu, dialah yang dengan sengaja membiarkanku pergi. Kalau tidak, dengan kekuatannya, aku tidak akan bisa lepas darinya dengan mudah. Pedang ilahi Phoenix Putih mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Kin Fe Yang menyadari bahwa tombak surgawi tampaknya memang ingin mengikutinya. Wuih. Setelah itu, Kin Fe Yang menatap Nizi Yang dengan niat membunuh di matanya. Sialan, sialan. Nizi Yang meraung dan mengaktifkan teknik ilahi pendukung tingkat tertinggi yang menentang surga. Dia mulai melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Berlari. Kin Fe Yang tersenyum dingin dan mengangkat lengannya. Dengan jentikan jarinya, kilatan petir berwarna darah melesat keluar dan langsung menyerbu. Itu benar. Ini juga dibentuk oleh formula membunuh. Melihat kilatan petir berwarna darah ini, mata Kin Fe Yang tampak sedikit gembira. Meskipun terbentuk dari gumpalan darah dan kekuatannya tidak sebanding dengan pedang panjang berwarna darah, kekuatan petir berwarna darah ini hampir berada pada tingkat tertinggi. Dengan kata lain, tebakannya benar. Setelah memahami makna hukum yang mendalam, keempat teknik ketuhanan akan otomatis meningkat satu tingkat. Apakah ini teknik ilahi enam kata? Memang berbeda. Itu tidak mungkin. Pada saat yang sama, Nizi Yang, yang sedang melarikan diri, merasakan sambaran petir berwarna darah datang ke arahnya dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Ini tampaknya dibentuk oleh teknik ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi. Tetapi pertempuran di Pulau Awan Langit sangat berbahaya, dan dia tidak melihatnya mengaktifkannya. Mungkinkah saat dia berhasil meningkatkan kultifasinya, dia juga mengembangkan teknik dewa yang menantang surga tingkat tertinggi. Mustahil. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengembangkan teknik ilahi yang menantang surga tingkat tertinggi? Tanpa berpikir panjang, Nizi Yang mengaktifkan armor penentang surga tingkat tertinggi. Dengan suara berdenting, petir berwarna darah menyambar punggung Nizi Yang. Nizi Yang memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya pucat. Tubuhnya juga terbang keluar. Armor penentang surga tingkat tertinggi. Qin Fei Yang mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, pedang ilahi Phoenix Putih dikirim ke dunia kura-kura hitam. Kemudian, dengan langkah ruang waktu, dia mengejar Nizi Yang dalam beberapa langkah. Karena seseorang tidak akan mengaktifkan teknik ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi saat mereka terbang keluar, Qin Fei Yang dapat menggunakan langkah ruang waktu untuk mengejar Nizi Yang. Ini adalah pertarungan antara para ahli alam berdaulat. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. DENTANG Saat niat membunuh dan cahaya berwarna darah muncul, pedang panjang berwarna darah muncul, memancarkan cahaya tajam. Benar saja, formula simbol pembunuh benar-benar telah melangkah ke tingkat teknik ilahi penentang surga tingkat tertinggi, dan bahkan lebih kuat daripada teknik ilahi penentang surga tingkat tertinggi pada umumnya. Tampaknya teknik Dewa Enam Kata juga tak terkalahkan di alam yang sama. Jangan! Nizi Yang menstabilkan tubuhnya, dan ketika dia berbalik, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia buru-buru memblokir dengan tombaknya lagi. Qin Fei Yang tersenyum dingin, dan pedang panjang berwarna darah itu menebas ke bawah. Dengan suara berdenting yang keras, retakan muncul di tombak itu. Setelah bertarung dengan pedang ilahi Phoenix Putih sekian lama, tubuh tombak itu telah mengalami beberapa kerusakan. Sekarang formula simbol pembunuh telah ditingkatkan ke tingkat teknik ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, bahkan tombak itu tidak dapat menahan kekuatan pedang panjang berwarna darah itu. Retakan! Retakan muncul di tubuh tombak itu, dan tombak itu terjatuh dari tangan Nizi Yang. Qin Fei Yang tidak peduli dengan tombak itu, dan sekali lagi menebas Nizi Yang. Sebuah retakan segera muncul pada baju besi di tubuh Nizi Yang. Tepat saat retakan itu muncul, Qin Fei Yang menepuk gagang pedangnya. Pedang panjang berwarna merah darah itu segera melesat keluar seperti anak panah dan memasuki Laut Ki Nizi Yang dengan hembusan. Ah! Di iri ini teriakan kesakitan, momentum Nizi Yang menghilang tanpa jejak, dan Laut Ki-nya hancur. Bahkan jika dia memiliki teknik ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, itu tidak berguna. Sudah berakhir, Nizi Yang menatap perutnya yang berdarah, dan hanya keputus asaan yang tersisa di matanya. Jika Laut Ki-nya masih ada, dia masih punya harapan untuk melarikan diri. Namun, sekarang, Laut Ki-nya telah hancur. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang menantang surga, itu tidak berguna. Lagi pula, dia sendiri tidak memiliki kemampuan yang menantang surga. Aku akan membalas kata-kata yang pernah kau ucapkan kepadaku sebelumnya tanpa melewatkan satu katapun. Putus asa. Mengaum. Lakukan perjuangan terakhirmu. Qin Fei Yang berjalan ke arah Nizi Yang selangkah demi selangkah dan berbalik untuk menatapnya. Nizi Yang mengangkat kepalanya menatap Qin Fei Yang, dan dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Pada saat kritis seperti itu, dia benar-benar bisa tenang dan memahami kedalaman kelima dari hukum pembantaian. Keberadaan mengerikan macam apa yang ditimbulkannya. Tiba-tiba, baju zirah Nizi Yang memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Mengikuti dengan saksama. Artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi ini membawa Nizi Yang dan terbang menjauh. Artefak dewa berani bertindak gegabuh. Qin Fei Yang mendengus dingin. Hukum kelima dari tiga hukum itu langsung muncul. Ditambah dengan formula pembunuhan yang telah berevolusi menjadi seni ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, ia membawa aura mengerikan dan langsung menenggelamkan Nizi Yang. Retakan. Disertai serangkaian suara keras, baju besinya hancur berkeping-keping, dan Nizi Yang semakin putus asa. Kekuatan penghancur dari tiga hukum dan ketajaman formula pembunuh mencekik tubuh fisiknya dengan ganas. Darah segar mengotori sekelilingnya. Tidak. Jangan bunuh aku. Ampuni nyawaku, aku akan menjadi budakmu. Dia meratap dengan sedih, hatinya dipenuhi ketakutan. Maafkan aku. Aku akan meminta maaf karena telah memperbudak orang sepertimu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa rasa simpati. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat Nizi Yang dicekik sampai mati oleh tiga hukum dan pedang berwarna darah, jiwa dan tubuhnya hancur. Baju zirahnya masih ada. Namun, itu sudah berubah menjadi pecahan-pecahan. Tetapi selama diberi waktu, itu akan diperbaiki cepat atau lambat. Adapun Skypiercer, meskipun masih memiliki kekuatan untuk bertarung, ia tidak melakukan gerakan apapun lagi. Pertama-tama, awalnya ingin pergi ke dunia kura-kura hitam. Kedua, jurus membunuh Qin Fei Yang telah berevolusi menjadi jurus dewa tingkat tinggi yang menentang surga. Ditambah dengan hukum karma dan ilmu-ilmu mendalam lainnya, bahkan jika jurus itu digunakan, jurus itu tidak akan berguna. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan dengan cepat mengirim Skypiercer dan pecahan baju besi ke kastil kuno. Dia berkata, Kastil kuno, aku harus merepotkanmu untuk membantu mereka menghapus kontrak darah Hai Tua. Pada saat yang sama, Pulau Awan Langit. Berbagai kekuatan menatap pemandangan di langit dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pertama, si gila memahami hukum kehidupan dan kematian tingkat kelima di ambang kematian. Sekarang, Qin Fei Yang memahami hukum pembantaian tingkat kelima dalam situasi putus asa. Monster macam apa mereka berdua. Adapun murid inti aula darah, kesombongan mereka sebelumnya telah menghilang. Melihat Qin Fei Yang di layar, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan Qin Fei Yang, yang baru saja menjadi penguasa. Namun sekarang, kultifasi Qin Fei Yang sama dengan mereka. Mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melakukannya. Hanya hukum karma saja sudah cukup membuat semua pengikut di sini gemetar ketakutan, belum lagi formula pembunuh, kartu truf yang ampuh. Sang Diakon Agung menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Hai Tua. Ia berkata dengan suara berat, Hai Tua, cepat hancurkan kedua artefak suci itu. Ketika si Tua Hai mendengar ini, dia langsung gemetar. Itu benar. Qin Fei Yang telah melepaskan kedua artefak dewa itu. Dia pasti sedang bersiap untuk menaklukkan mereka. Artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga sebanding dengan penguasa puncak. Bahkan jika mereka dihancurkan, mereka tidak akan bisa memberi manfaat bagi Qin Fei Yang. Langsung. Dengan pikiran. Akan tetapi, pada saat yang sama, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Ada apa? Sang Diakon Agung merasa terkejut. Kontrak darah mereka telah dihapus secara paksa. Kata Hai Tua dengan muram. Apa? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Sang Diakon Agung terkejut. Itu pasti artefak dewa penguasa. Wajah si Tua Hai tampak muram. Jiang Fei Yu, Jiang Fei Tian, Nizi Yang, Scarlet Fire Armor, Skypiercer, Armor, dan pedang api artefak surgawi tingkat tertinggi yang dihancurkan oleh kelinci kecil itu. Tiga murid jenius, empat artefak dewa, semuanya telah jatuh ke tangan si Gila dan Qin Fei Yang. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh aula darah, itu adalah aib besar yang tidak dapat dihapuskan. Sampah, kalian semua sampah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah jadinya. Jiang Fei Tian dan Jiang Fei Yu berbeda, tetapi Nizi Yang ini, yang memberinya dua artefak dewa penentang surga tingkat tertinggi, bahkan tidak dapat membunuh Qin Fei Yang. Apa gunanya membuang sampah seperti itu? Faktanya, dia tidak tahu kalau semua ini berkat Skypiercer. Jika Skypiercer tidak bersikap lunak padanya, Nizi Yang pasti bisa membunuh Qin Fei Yang. Namun, dia tidak akan pernah tahu tentang ini. 3255 Hukum Karma, Hukum Petir, Hukum Pembantaian, Hukum Perang, Hukum Cahaya, Hukum Angin, Hukum Kekuatan. Pada saat yang sama, melihat Qin Fei Yang yang kembali, Ye Tian mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara. Dan-dan, jika aku ingat dengan benar, Mo Yuan Yuan tampaknya telah memahami tujuh jenis hukum ini juga. Hem. Wanita berpakaian hijau itu sedikit terkejut. Kalau dipikir-pikir lagi, ekspresinya membeku. Persis seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia? Titik. Sesaat kemudian, di bawah tatapan semua orang, Qin Fei Yang akhirnya kembali. Sebelum membunuh Nizi Yang, dia telah meminum pil kehidupan ilahi, jadi luka-lukanya pada dasarnya sudah sembuh. Desir. Orang gila itu melangkah dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia meninju dada Qin Fei Yang dengan keras dan berkata dengan marah, Dasar bajingan, aku telah mencurahkan jantung dan paru-paruku untukmu. Kau benar-benar menipuku. Menipu kamu. Qin Fei Yang terkejut. Beranikah kau mengatakan bahwa kau baru memahami hukum karma sekarang? Orang gila itu mencibir. Baiklah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia secara tidak sengaja melihat pemandangan di atas pulau awan langit dan mengerutkan kening, kamu menyaksikan seluruh pertempuran. Ya. Si gila mengangguk. Jika memang begitu, mengapa kau tidak membawa kaisar sayap hitam ke sini? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Mengapa aku harus membawanya ke sini? Dengan adanya kelinci kecil di sini, mengapa aku harus takut dengan balai darah? Si gila memandang balai darah dengan ekspresi mengejek. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang lebih dapat diandalkan daripada kelinci kecil ini. Kemudian. Dia juga melihat orang-orang dari Aula Darah. Melihat wajah Muram Hai Tua, dia tidak bisa menahan tawa. Senior Hai, Junior ini tidak mengecewakanmu. Kan? Pada saat ini, kata-kata, Senior, dan, Junior, terdengar sangat kasar. Si tua Hai mengepalkan tangannya erat-erat. Ia hampir menjadi gila. Ledakan. Tiba-tiba. Disertai aura mengerikan, teratai ilahi lima warna muncul, diikuti oleh kemunculan pedang panjang berwarna merah darah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang panjang berwarna merah darah dan teratai ilahi lima warna melesat di langit seperti kilat, melayang di atas pulau tempat Aula Darah berada. Apa yang dia lakukan? Semua orang terkejut. Hai Tua, Diakon Agung, dan murid-murid inti Aula Darah juga memandang ke arah teratai lima warna dan pedang. Murid-murid itu dipenuhi rasa takut. Old Hai dan Grand Deacon berada. Qin Fei Yang menyapukan pandangannya ke orang-orang di Aula Darah, dan akhirnya menatap Hai Tua dan kepala Diakon. Dia berkata-kata demi kata, Aku ingin menantang semua murid Aula Darah. Apa? Semua orang menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tercengang. Menantang semua murid Aula Darah. Apakah ini langsung dari darah dari darah? Old Hai dan Head Deacon menatap Qin Fei Yang dan Matman. Ini jelas merupakan upaya untuk mempermalukan mereka. Para pengikut Aula Darah juga terbakar amarah. Kamu telah menembus tahap awal alam penguasa dan memahami hukum karma. Kamu memang sangat kuat. Namun, menantang kami semua sendirian, bukankah itu terlalu berlebihan? Apa itu? Tidak berani? Pikirkanlah. Jiang Fei Tian menantang saudara bela diri senior Feng Xi dan Nizi yang menantangku. Apa kultivasi mereka? Apa saja budidaya kita? Kami masih berani menerima tantangannya. Dan sekarang, kalian semua berada di tahap awal level penguasa. Jumlah kalian lebih dari seratus, tetapi kalian tidak berani menantangku dan kakak laki-lakiku. Apakah kamu tidak takut orang-orang akan menertawakanmu jika kabar ini tersebar? Qin Fei Yang mencibir. Mendengar hal itu, kawanan murid itu pun langsung murka. Ayo bertarung. Apa kau pikir aku takut padamu? Aku tidak percaya kalau dengan jumlah kami yang begitu banyak, kami tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Hai tua, diaken senior, kami tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Tolong beri kami perintah, kami akan membantai mereka semua. Petik 2. Petik 2. Sekelompok orang itu meraung dengan marah. Ya, benar, kita tidak boleh membiarkan orang lain memandang rendah kita. Tentu saja, sangat berbahaya bertarung dengan begitu banyak dari kalian. Jadi, kita tidak bisa bertarung dengan sia-sia. Senior Hai, apakah kamu berani bertaruh lagi? Gunakan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih sebagai taruhannya. Tatapan mata Qin Fei Yang tertuju pada Hai Tua. Tatapannya agresif. Hai Tua tetap diam. Meskipun tampaknya balai darah memiliki peluang menang lebih tinggi, menghadapi Qin Fei Yang dan Nizi Yang, dia benar-benar tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Terutama sekarang setelah Qin Fei Yang dan orang gila telah bergabung. Meskipun kultifasi matman hanya pada tahap awal alam penguasa, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak memiliki metode lain. Akan bagus kalau mereka menang, tetapi kalau mereka tetap kalah dari mereka berdua, niscaya itu akan menjadi penghinaan yang lebih besar bagi balai darah. Yang paling penting, jika mereka berdua menang, mereka akan kehilangan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih. Maka, hampir mustahil untuk berhadapan dengan Qin Fei Yang dan si gila di masa mendatang. Karena tanpa cip kunci, mereka berdua tidak akan memperhatikannya sama sekali. Kepala diaken itu menyampaikan suaranya, Hai tua, tenanglah. Bagaimanapun, kepala balai sudah mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Dia sangat takut kalau-kalau si tua hai akan menyetujui taruhan Qin Fei Yang dan si gila secara impulsif. Aku tahu, aku tidak perlu kau ingatkan. Pak tua hai melotot ke arah kepala diaken dan menatap Qin Fei Yang serta si gila, jangan cepat puas diri. Pertunjukan yang bagus masih di belakang. Ayo. Saat suaranya jatuh, dia mengaktifkan hukum ruang waktu, dan saluran transmisi ruang waktu segera muncul di depan mereka. Hem. Semua pasukan menatap aulah darah dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mereka pergi begitu saja. Qin Fei Yang dan si gila tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Anjing tua hai, apakah hanya ini yang bisa dilakukan balai darahmu? Tiga murid jenius dan empat harta karun yang menantang surga telah jatuh ke tangan kita. Bisakah kau menanggungnya? Orang gila itu berteriak dengan marah. Bajingan, diamlah. Seorang murid inti aulah darah meraung. Sampah, kalian semua sampah. Penguasa benua barat yang bermartabat itu sebenarnya tidak berani menerima tantangan dari dua bocah nakal seperti kita. Di masa depan, sebaiknya kau ganti namamu menjadi, aulah kura-kura, saja. Ejekan dan cemohan matman yang tak terkendali membuat para pengikut inti Bluthol menjadi gila. Ayo pergi. Si tuahai berteriak dingin dan melangkah maju memasuki celah ruang waktu. Murid-murid inti itu melotot penuh kebencian ke arah Qin Fei Yang dan Qin Yu sebelum mengikuti mereka masuk. Akhirnya, tibalah giliran kepala di Aken. Sebelum memasuki celah ruang waktu, kepala di Aken memandang Qin Fei Yang dan si gila dan berkata, saya akan dengan senang hati memberi kalian nasihat. Dapat dimengerti bahwa kalian masih muda dan terburu-buru, tetapi jika kalian bertindak terlalu jauh, kalian harus berhati-hati agar tidak mengalami kemunduran. Terima kasih atas peringatan Anda. Aku juga akan memberimu nasihat. Terkadang, lebih baik melakukan lebih banyak perbuatan baik dan mengumpulkan pahala. Jangan sampai suatu hari kau memancing kemarahan manusia dan dewa. Jika kita tidak bertindak, surga akan berurusan denganmu terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Surga. Kepala di Aken menatap langit, dan jejak ejekan melintas di matanya. Jejak ejekan ini sangat dalam. Kemudian, dia melangkah ke celah ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Mereka benar-benar pergi. Lalu, apakah pertukaran masih berlanjut? Orang-orang dari berbagai faksi saling memandang. Aula darah sudah pergi. Apakah masih perlu dilanjutkan? Ayo pergi. Kita juga harus pulang. Kepala Aula langit dan Aula Dewa menggelengkan kepala. Mereka melirikin Fei Yang dan si gila sebelum membuka lorong ruang waktu dan pergi bersama murid-murid mereka. Segera. Hanya orang-orang dari aliansi penggarap nakal dan Aula Iblis yang tersisa. Qin Fei Yang dan Matman melirik ketiga pulau kosong dan menghela napas panjang. Kemudian, mereka terbang menuju pulau awan langit. Meskipun Blood Hole tidak menerima tantangan itu, mereka telah menyelamatkan Kaisar Sayap Hitam dan Kaisar Pedang. Perjalanan ini tidak sia-sia. Selain itu, si gila telah memahami kedalaman kelima hukum kematian dan melangkah ke tahap awal alam dominator. Qin Fei Yang telah memahami kedalaman kelima hukum pembantaian dan melangkah ke tahap awal alam dominator. Dia juga telah memperoleh empat artefak ilahi yang menentang surga. Kami telah membuatmu menderita. Qin Fei Yang dan si gila mendarat di depan Kaisar Sayap Hitam dan memotong gelang di tangannya. Mereka kemudian mengeluarkan pil laut esensi ilahi dan menyerahkannya kepada Kaisar Sayap Hitam. Apa maksudnya sedikit penderitaan ini? Kalian, di sisi lain, telah bekerja keras sekali. Untungnya, kalian baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Wajah Kaisar Sayap Hitam dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Jika kamu berkata begitu, aku akan merasa lebih buruk. Jika kamu memarahiku, aku akan merasa lebih baik. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya. Jika dia tidak mengirim mereka berempat untuk menjaga empat lautan, bagaimana mungkin mereka bisa diculik oleh naga es? Kaisar Sayap Hitam memandang Qin Fei Yang dan kemudian ke arah si gila. Ia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, jangan salahkan diri kita sendiri. Tidak mudah untuk bersatu kembali. Kita semua harus bahagia. Senang. Qin Fei Yang bergumam. Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Putih masih berada di tangan Aula Darah. Bagaimana mereka bisa bahagia? Mendesah. Setelah mendesah dalam hati, Qin Fei Yang menatap Kaisar Sayap Hitam dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa pergi ke dunia kura-kura hitam untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Oke. Kaisar Sayap Hitam mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Kaisar Sayap Hitam ke dunia kura-kura hitam. Dia kemudian menatap Kelinci Kecil dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Paman Kelinci. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Ini adalah hasil kerja kerasmu. Kelinci Kecil melambaikan tangannya dan berkata, Namun, Aula Darah ini benar-benar membosankan. Mereka berhenti bermain pada hari pertama konferensi. Sebenarnya itu juga sudah diharapkan. Qin Tua telah mencapai tahap awal alam penguasa dan memiliki hukum karma serta seni simbol pembunuhan. Murid elit sejati dari Aula Darah belum datang. Karena itu, tidak ada yang bisa bertarung dengannya sekarang. Jika ini terus berlanjut, balai darah hanya akan semakin kehilangan muka. Lagi pula, mereka tidak berani menggunakan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Sayap Putih sebagai alat tawar-menawar untuk berjudi dengan kita. Orang gila itu tersenyum dingin. Murid elit sejati. Qin Fei Yang tercengang. Ya, sebelumnya, saya bertanya kepada Tetua Huo. Dia mengatakan bahwa keempat kekuatan super itu sebenarnya memiliki murid yang menguasai hukum terkuat. Hanya saja mereka tidak membawanya ke konferensi ini. Kata orang gila. Benarkah begitu? Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Namun, bahkan jika mereka membawa mereka ke sini, dengan kemampuanmu, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang gila itu terkekeh. Sulit untuk mengatakannya. Namun, tentu saja kita tidak takut, kan? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haha. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Belum lagi generasi yang lebih tua, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di generasi yang lebih muda. Tuan Penguasa, anggur yang Anda inginkan sudah siap. Bagaimana kalau Anda melihatnya dan melihat apakah Anda sudah puas? Pada saat ini, suara Pilupi terdengar di benak Qin Fei Yang. Begitu cepat? Qin Fei Yang terkejut. Apakah cepat? Sudah lebih dari 3.000 tahun? Jawab Pilupi. 3.000 tahun. Qin Fei Yang tertegun sejenak sebelum menamparkan kepalanya. Rangkaian waktu dunia kura-kura hitam adalah 1.000 tahun per hari. Ketika ia memerintahkan Pilupi dan orang gila untuk mengatur masalah ini, itu adalah pada hari mereka tiba di Pulau Awan Langit. Tiga hari telah berlalu di dunia luar. Hari ini adalah hari keempat, jadi 3.000 tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. 3.256 Ramuan ajaib yang pembuatannya memakan waktu lebih dari 3.000 tahun, pasti luar biasa. Qin Fei Yang, Frenzy, kami juga bersiap untuk kembali. Cepatlah. Pada saat ini, suara Penatua Huo terdengar. Kembali. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Itu benar. Sekarang dia sudah menjadi murid Istana Iblis, dia harus kembali. Qin Tua, sejujurnya, aku tidak ingin pergi ke Istana Iblis. Frenzy tiba-tiba berbicara. Kamu tidak ingin pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia telah berjanji kepada Kepala Balai Istana Iblis bahwa dia akan memasuki Istana Iblis. Maksudku, kami masih murid Istana Iblis, tapi kami tidak akan pergi ke sana untuk sementara waktu. Kata Frenzy. Lalu, kemana kita akan pergi? Qin Fei Yang ragu. Sekarang, kamu telah melangkah ke tahap awal alam dominator, dan aku juga telah menerobos ke tahap awal alam dominator. Dengan artefak kelas atas yang menentang surga itu, aku pikir bahkan jika kita pergi ke benua barat, kita seharusnya dapat melindungi diri kita sendiri. Mengapa kita tidak langsung pergi ke benua barat? Frenzy menyarankan. Pergi langsung ke benua barat. Gumam Qin Fei Yang. Tidak, kalian setuju untuk membantuku menyelidiki keberadaan pemimpin aliansi dan orangtuaku. Jika kita pergi ke benua barat sekarang, bagaimana kita akan menyelidikinya? Pada saat ini, naga api, yang berbaring di bahu Frenzy, memandang mereka berdua dan berkata. Sebelum Qin Fei Yang dan Nizi Yang bertarung, naga api, naga hitam, dan luan api bergerak ke samping dan berbaring di bahu Frenzy. Frenzy menatap naga api dan sedikit mengernyit. Kita ini saudara, kau tak bisa menarik kembali kata-katamu. Naga api sangatlah cemas. Frenzy langsung mengusap keningnya dengan ekspresi jengkel. Qin Fei Yang melirik naga api, lalu melihat ke sisi aliansi penggarap nakal. Secara kebetulan, wakil pemimpin aliansi juga melihat ke arahnya. Di mata wakil pemimpin aliansi, Qin Fei Yang melihat jejak perjuangan dan keraguan, juga jejak kelegaan. Tatapan ini. Mata Qin Fei Yang berbinar, dia menatap si gila, naga api, dan dua binatang buas lainnya dan berkata, tunggu aku di sini. Setelah berkata demikian, dia menatap kelinci kecil itu lagi dan berkata sambil tersenyum, paman kelinci, jangan pergi dulu. Aku akan memberimu kejutan nanti. Kejutan. Kelinci kecil itu tertegun. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan menoleh ke arah Tetua Huo. Dia tidak berusaha merendahkan suaranya saat berkata sambil tersenyum, Tetua Huo, Anda bisa kembali dulu. Ah. Penatua Huo tercengang. Di sisi lain, mata wakil ketua aliansi berbinar. Meskipun dia tidak melihat ke arah Qin Fei Yang, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama kata-kata Qin Fei Yang selanjutnya. Saya ingin tinggal di lautan awan surgawi untuk saat ini. Qin Fei Yang tersenyum. Menginap di lautan awan surgawi. Tetua Huo dan Cu Yun saling berpandangan dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu tinggal di lautan awan surgawi? Tentu saja untuk mendapatkan pengalaman. Qin Fei Yang tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya, masalah ini mungkin belum berakhir. Aku butuh bantuanmu. Ketika keduanya mendengar ini, hati mereka bergetar. Penatua Huo melirik wakil ketua aliansi dan mengangguk sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, kalian bisa tinggal di sini untuk mendapatkan pengalaman, tetapi kalian harus memperhatikan keselamatan kalian. Kami akan. Qin Fei Yang mengangguk. Tetua Huo tersenyum dan menatap Cu Yun. Kalau begitu, ayo kita pergi. Cu Yun melambaikan tangannya, dan saluran teleportasi ruang waktu segera muncul. Ayo pergi. Dengan perintah ini, para murid Inti Demon Hall segera bergegas menuju saluran teleportasi ruang waktu. Segera. Hanya Qin Fei Yang, Ye Tian, dan wanita berpakaian hijau yang tersisa di sini. Para anggota Hall of Fame melirik saluran teleportasi ruang waktu yang menghilang dan tersenyum pada wakil ketua aliansi. Kalau begitu, mari kita kembali juga. Ya. Wakil ketua aliansi mengangguk. Dentang. Anggota Hall of Fame melambaikan tangannya dan membuka artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, aliansi penggarap nakal kami menyambut Anda kembali kapan saja. Terima kasih. Qin Fei Yang membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, anggota Hall of Fame, tetua agung, dan wakil ketua aliansi memimpin sekelompok murid ke saluran teleportasi ruang waktu. Melihat ini, Ye Tian dan wanita berpakaian hijau hendak terbang menuju wakil ketua aliansi dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Apa? Ye Tian curiga. Qin Fei Yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat orang-orang dari aliansi kultifator bajingan pergi, Ye Tian mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, apa maksudmu dengan ini? Anda ingin kami mengubah penampilan kami hanya untuk menonton penampilan Anda. Saya rasa dia tidak hanya ingin kita menonton penampilannya. Dia juga akan menculik kita. Wanita berpakaian hijau itu juga memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Menculikmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, jika aku benar-benar ingin menculikmu, apakah kau masih bisa berdiri di sini dengan mudah? Lalu mengapa kamu melakukan ini? Ye Tian curiga. Apakah kamu tidak pernah berpikir mengapa Hall of Farmers begitu baik kepada kita? Dan mengapa kekuatan hukumku sama persis dengan Mo Yuan Yuan? Kata Qin Fei Yang. Keduanya saling berpandangan. Tentu saja, mereka sudah memikirkannya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun tanpa bukti. Benar sekali, namaku Mo Yuan Yuan, dan kakak senior gila adalah Mo Hui. Kata Qin Fei Yang. Kalian, wanita berpakaian hijau itu menatap mereka berdua dengan kaget. Kau tidak perlu menunjukkan ekspresi seperti itu. Sebelum kalian tiba, kami sudah mengakui identitas kami di depan umum, jadi kakekmu, Hall of Farmers, dan wakil ketua aliansi sudah tahu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ye Tian mengangkat alisnya. Mata Qin Fei Yang berkedip, tiba-tiba dia mengangkat lengannya dan menamparkan bagian belakang kepala wanita itu, menyebabkan wanita itu pingsan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Tian mendukung wanita berpakaian hijau itu dan menatap Qin Fei Yang dengan marah. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Qin Fei Yang tidak menjelaskan dan bertanya. Apa katamu? Ye Tian mengerutkan kening. Kakekmu berkolusi dengan Blood Hall. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Pupil mata Ye Tian mengecil. Saya menyelinap ke aliansi pembudidaya nakal untuk menyelidiki masalah ini, dan sekarang saya mendapatkan hasilnya. Qin Fei Yang menghela nafas. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, Ye Tian mendapat firasat tidak enak. Ya, mereka memang berkolusi. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau pasti akan percaya kata-kataku, tapi aku sudah punya bukti di tanganku. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Bukti apa? Coba aku lihat. Ye Tian berkata dalam hati. Jangan khawatir, kalau waktunya sudah habis, kamu akan melihatnya sendiri. Percayalah padaku, kalau aku memang ingin menyakitimu, dengan segala cara yang kumiliki, aku pasti sudah membuatmu menghilang dari dunia ini di Aula Agung. Qin Fei Yang tersenyum. Ye Tian terdiam. Memang, saat itu di Aula Agung, dia sangat percaya pada Qin Fei Yang dan tidak memiliki kewaspadaan apapun. Oleh karena itu, jika Qin Fei Yang ingin menyakitinya, itu akan mudah dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ye Tian menggendong wanita berpakaian hijau dan mengikuti Qin Fei Yang ke Pulau Awan Langit. Pada saat yang sama, kelinci kecil itu melambaikan cakarnya dan kelima pulau yang mengapung itu segera tenggelam ke dasar laut dan menghilang. Wah, mana kejutannya. Ketika Qin Fei Yang mendarat di pulau itu, kelinci kecil itu langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir. Qin Fei Yang terkekeh dan muncul di tanah iblis bersama orang gila, Ye Tian, wanita berpakaian hijau, dan naga api. Ini. Ye Tian tampak terkejut. Ini adalah alam kura-kura hitamku, sebuah dunia kecil yang mandiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dunia kecil yang mandiri. Tatapan mata Ye Tian tampak kosong. Tuhan penguasa, kami sudah sampai. Suara Pilupi datang dari bawah. Qin Fei Yang menunduk dan melihat Pilupi dan Teta Wang berdiri di ladang pengobatan di bawah, melambai padanya. Qin Fei Yang tersenyum, mendarat di depan mereka berdua, dan bertanya, di mana anggurnya? Di bawah. Pilupi menunjuk ke tanah. Di bawah. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Pilupi mengangguk. Qin Fei Yang melepaskan indera ketuhanannya dan jatuh ke tanah. Dia segera melihat seratus toples anggur bertumpuk di antara urat nadi roh dan urat nadi kristal. Setiap kendi anggur terbuat dari batu giyok yang tiada taraf. Di bawah nutrisi urat spiritual dan urat kristal, kendi-kendi itu menjadi bening dan berkilau. Dengan pikirannya, sebuah kendi anggur segera muncul di depan Qin Fei Yang. Ini adalah metode yang diteliti bersama oleh para ahli anggur. Menempatkan anggur di antara urat nadi dan urat nadi kristal dapat meningkatkan kualitas anggur secara signifikan. Khususnya di negeri iblis, jumlah urat roh dan urat kristal serta kualitasnya jauh lebih unggul dibanding tempat lain, jadi efeknya lebih baik. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat anggur ini pada dasarnya adalah bunga-bunga dan buah-buahan yang sudah tua, dan banyak rempah-rempah yang ditambahkan. Semua tanaman herbal ini ditemukan dalam bidang pengobatan ini. Anda juga tahu bahwa sebagian besar ramuan di sini berusia lebih dari 100 juta tahun, dan saripati yang diekstraksi lebih murni. Pilupi dan Tetawang menjelaskan satu per satu. Berhenti bicara. Kinfei yang menyelak keduanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apapun tentang pembuatan anggur. Tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskan, saya tidak mengerti. Biarkan saya melihat hasilnya. Kalau begitu cepatlah dibuka, kami juga menantikannya. Pilupi dan Tetawang menatap toples anggur. Apakah ini anggur yang Anda temukan untuk diseduh oleh seseorang? Frenzy berlari ke bawah dan memandangi toples anggur itu dengan curiga. Ya. Keduanya mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membuka tutup botol anggur yang tersegel. Bayangan naga yang tembus pandang segera keluar dari botol anggur. Apa itu? Kinfei yang terkejut. Baru setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa bayangan naga itu terbentuk oleh anggur. Anggur berubah menjadi naga. Itu adalah pertama kalinya dia melihat fenomena seperti itu. Anggur berubah menjadi naga. Tuan penguasa, inilah fenomena lahirnya anggur dewa. Tapi Pilupi dan Teta Wang bersemangat. Hmm. Kinfei yang tercengang. Kami tidak tahu pada awalnya, tetapi kami mendengar dari para ahli anggur bahwa fenomena anggur ilahi adalah anggur yang berubah menjadi seekor naga. Dengan kata lain, tanpa fenomena ini, tidak peduli seberapa bagusnya anggur tersebut, ia tidak dapat disebut sebagai anggur yang suci. Pilupi menjelaskan. Jadi seperti itu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Kemudian, mereka mencium aroma anggur yang kuat yang belum pernah mereka cium sebelumnya. Aroma anggur itu tidak hanya sedikit beraroma bunga, tetapi juga sedikit beraroma buah. Hanya dengan menciumnya saja, mereka tidak bisa tidak terbuai. Anggur apa ini? Yetian, naga api, dan dua binatang buah selainnya mencium aroma anggur dan berlaris satu demi satu. Baunya harum sekali. Kaisar ini telah minum banyak anggur yang baik, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan anggur ini. Naga hitam dan luan api berbaring di samping kendi anggur dan mengendus dengan keras, sambil meneteskan air liur. Belum lagi kedua pemabuk ini, bahkan Kinfei yang tidak suka minum pun tidak bisa menahan air liurnya saat mencium aroma anggur. Melihat anggur dalam toples anggur itu, ia bagaikan nektar, memancarkan cahaya kristal yang kabur. Tidak, kaisar ini tidak dapat menahannya. Naga hitam raum dan seluruh kepalanya langsung masuk ke dalam kendi anggur, meneguk abis anggur itu. Sekarang, panjangnya setengah meter, dan kepalanya yang kecil seukuran telur kecil. Gucci anggur itu sebanding dengan baskom, jadi belum lagi kepalanya yang kecil, bahkan seluruh tubuhnya pun bisa masuk. 3257 Old Black, jangan dihabiskan. Sisakan sedikit untukku. Melihat ini, Fire Luan buru-buru meraung. Ia juga memasukkan kepala kecilnya ke dalam toples anggur dan minum dengan liar. Saya juga. Naga api juga segera masuk. Tidak lama setelah itu, seluruh kendi berisi anggur itu abis diminum oleh ketiga binatang itu. Lalu mereka berbaring di samping kendi anggur, wajah mereka penuh dengan mabuk. Sudah selesai. Orang gila itu melihat toples kosong itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Aku belum mencicipinya, tidak bisakah kau menyisakan sedikit saja. Yetian juga menelan ludahnya. Dia bukan orang yang suka minum, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan air liurnya. Aroma anggur. Dari mana anggur ini berasal? Tiba-tiba, diiringi suara rendah, naga emas bercakar lima itu pun mengikuti aroma anggur untuk menemukannya. Hah! Ketika dia berjalan ke sisi Kin Feiyang dan yang lainnya dan melihat toples anggur kosong, dia tercengang. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengendusnya. Matanya berbinar saat dia menganggup dan berkata, ini baunya. Ada pemabuk lagi di sini. Sudut mulut Kin Feiyang berkedut. Kin Feiyang, dari mana anggur ini berasal? Apakah masih ada lagi? Naga emas bercakar lima segera menatap Kin Feiyang dan bertanya. Ya. Kin Feiyang menganggup. Dengan satu pikiran, empat kendi anggur lagi keluar dari tanah. Naga emas cakar lima segera berlari ke depan dan membuka tutup yang tersegel. Bayangan naga lain yang terbentuk oleh bau alkohol keluar dari dalam. Ini adalah naga ki anggur. Anggur yang benar-benar nikmat. Naga emas bercakar lima itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Sambil memegang kendi anggur, ia mengangkat kepalanya dan minum dengan liar. Luar biasa! Ia belum pernah mencicipi anggur yang begitu lesat. Anggur abadi, anggur abadi, embun gunung surgawi, semuanya sampah. Orang gila itu tidak ceroboh. Dia juga memegang kendi anggur dan mencicipinya. Kakak Ye, apakah kamu ingin mencobanya juga? Kin Feiyang membuka toples anggur dan menatap Ye Tian sambil tersenyum. Baiklah, cobalah. Ye Tian melirik Kin Feiyang dan dengan lembut menurunkan wanita berjubah hijau itu. Kemudian, dia mengeluarkan cangkir teh dari cincin interspatialnya dan menggunakannya sebagai cangkir anggur. Setelah menyesapnya, ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Melihat ini, Kin Feiyang dengan penasaran mengeluarkan cangkir teh dan menggunakannya sebagai gelas anggur. Karena dia dan Ye Tian sama-sama pecinta teh, mereka pasti membawa cangkir teh, tetapi cangkir anggur hampir mustahil ditemukan. Setelah mencicipinya, dia merasa seperti melayang di udara. Lumayan, lumayan. Meskipun dia tidak minum, dia tidak dapat menahan keinginan untuk minum beberapa teguk lagi. Pada saat ini, naga hitam dan dua binatang buas lainnya melirik ke arah kendi anggur yang belum dibuka dan menelan ludah mereka. Cukup, jangan terlalu rakus. Kita sudah minum setoples. Kin Feiyang melotot ke arah ketiga binatang itu. Ini tidak adil. Benar sekali. Lihatlah toples five klawet golden dragon dan frenzit one masing-masing. Bahkan kamu dan Ye Tian berbagi satu toples, tetapi kita bertiga hanya minum satu toples. Bukankah ini perlakuan yang berbeda? Tak peduli apa, kita masing-masing harus punya toples seperti frenzit one dan yang lain, kan? Ketiga binatang itu menatap Kin Feiyang dengan tidak puas. Sudut mulut Kin Feiyang berkedut. Dia melirik toples anggur di depannya dan berkata kepada Ye Tian, Kakak Ye, mengapa kamu tidak memberi mereka sedikit? Ye Tian melirik ketiga binatang itu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Ambil saja, aku akan mencicipinya. Terima kasih. Ketiga binatang itu segera bangkit dan berlari menunjukkan di anggur itu. Kin Feiyang menyingkirkan cangkir tehnya dan menatap Pilupi lalu berkata, Siapkan tempat untuk saudara Ye dan yang lainnya untuk tinggal. Tepat di tanah Iblis. Keduanya bertanya. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Mengerti. Keduanya menjawab, lalu menatap toples anggur di tangan semua orang dan bertanya, Apakah kalian puas dengan anggur ini? Sangat puas. Kin Feiyang tersenyum tipis. Mendengar hal itu, keduanya tak kuasa menahan senyum satu sama lain. Akhirnya, mereka menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna. Kalau begitu, tuanku yang berdaulat, mengapa anda tidak memberi nama pada anggur ini? Karena ini adalah minuman yang sangat nikmat, pastilah ada namanya. Keduanya tertawa. Nama. Kin Feiyang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Nama tidak penting, kamu tinggal pilih satu saja. Bagaimana kalau begini? Anggur ini diproduksi di negeri Iblis. Kita sebut saja anggur Iblis. Si gila menyela. Anggur setan. Bibir Pilupi dan Ye Tian berkedut mendengar ini. Bukankah ini agak terlalu santai? Belum lagi, ini adalah minuman suci. Bagaimana mungkin mereka menyebutnya anggur setan? Menurut pendapatku, anggur ini seharusnya disebut Black Tortoise Divine Brow, karena hanya Black Tortoise World kita yang memilikinya. Naga Emas Cakar V merenung sejenak lalu berkata. Ramuan ajaib penyu hitam. Pilupi dan Ye Tian tercengang. Nama ini kedengarannya cukup bagus, tetapi masih kurang enak didengar. Baiklah, tak perlu repot-repot memberi nama, sebut saja ramuan ilahi penyu hitam. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu menatapi Lupi dan Teta Wang, lalu berkata, kemarilah. Keduanya mengikuti Qin Fei Yang ke samping. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat mereka berdua, dan berkata dengan suara rendah, kalian telah bekerja keras kali ini, tetapi aku tidak tahu hadiah apa yang harus kuberikan kepada kalian. Bagaimanapun, pintu potensi kalian telah terbuka, kalian memiliki semua yang kalian butuhkan. Tidak apa-apa. Kalian sudah begitu baik pada kami, kalau kami mau membalas perbuatan kecil kalian, apakah kami masih manusia? Mereka berdua segera melambaikan tangannya. Qin Fei Yang tersenyum, singkatnya, saya berterima kasih. Selain itu, kontribusi para Master Brewer itu tidak boleh dilupakan. Luangkan waktu untuk memberi mereka beberapa pil yang dapat membuka pintu menuju potensi mereka. Oke. Keduanya mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu, haruskah kita terus menyeduh ramuan ilahi penyu hitam? Tentu saja. Meskipun aku tidak suka minum, lihatlah beberapa pemabuk ini. Apakah seratus botol itu cukup untuk mereka? Qin Fei Yang menunjuk naga emas cakar lima, si gila, dan naga api. Itu benar. Mereka berdua menatap ke arah si gila dan yang lainnya lalu tersenyum pahit. Tentu saja, jika memungkinkan, kita dapat meminta Master Brewer untuk meningkatkan kualitas Black Tortoise di Fine Brewer. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Masalah ini, seharusnya mudah dipecahkan. Meskipun kita tidak tahu cara membuat anggur, kita tetap tahu bahwa anggur rasanya akan lebih enak jika disimpan lebih lama. Lihat, baru 3.000 tahun sejak kita menyimpan anggur di bawah tanah. Kalau anggur ini tetap bagus dalam 3.000 tahun, 300.000 tahun, atau bahkan 3 juta tahun, kualitasnya pasti akan meningkat beberapa tingkat. Kata Pilupi dan Teta Wang. Bagaimanapun juga, itu terserah Anda. Anda dapat mengambil tanaman herbal apapun yang ada di ladang tanaman herbal. Namun, jangan asal ambil dan tidak diolah. Toh, berapapun banyaknya tanaman herbal, suatu saat nanti akan habis. Kata Qin Fei Yang. Kami tahu ini, jangan khawatir. Keduanya tersenyum tipis. Oke. Qin Fei Yang menganggup dan memeluk ramuan ilahi penyu hitam yang belum dibuka. Dia menatap orang gila itu dan tersenyum, Kakak senior, ayo kita pergi dan beri kelinci kecil itu kejutan. Si gila menyeringai dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang sambil membawakan di anggur yang belum habis. Suara mendesing. Langsung. Mereka berdua menghilang dari dunia kura-kura hitam. Tuan Muda Ye Tian, silakan ikuti kami. Pilupi dan Teta Wang juga berjalan ke Ye Tian dan tersenyum. Oke. Ye Tian menggendong gadis berpakaian hijau itu dan mengikuti Pilupi dan Teta Wang ke halaman di samping kastil kuno. Dia melihat sekeliling. Apakah ini dunia kura-kura hitam yang legendaris? Yang lain mengira itu hanya benda ilahi spasial, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah dunia yang independen. Di luar. Karena rentang waktu, hanya sesaat yang berlalu di luar. Hmm. Ketika Qin Fei Yang dan si gila muncul, aroma anggur memasuki hidung si kelinci kecil. Si kelinci kecil menatap toples anggur di tangan si gila dengan heran. He he. Si gila tersenyum bangga lalu meletakkan toples anggur itu di depan si kelinci kecil. Paman kelinci, cium baunya. Kelinci kecil itu mengendus dengan keras dan matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Ini milikku. Melihat kelinci kecil itu hendak menyambarnya, si orang gila segera mundur beberapa langkah dan tersenyum sinis. Dasar bocah bau, anggur yang enak sekali, kau malah tidak memberikannya pada paman kelinci. Apa kau mencari kematian? Kelinci kecil itu tiba-tiba berdiri dan melemparkan kendi anggur di tangannya dan dengan marah menyerang si gila. Jangan, jangan, jangan. Si gila cepat-cepat melambaikan tangannya dan tersenyum menyanjung, bagaimana kita bisa melupakan paman kelinci? Bukankah kami sudah mengirimkannya kepada Anda? Si gila menepuk-nepuk toples anggur di tangan Qin Fei Yang. Mata kelinci kecil itu berbalik dan mendarat di toples anggur di tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan menawarkan toples anggur dengan kedua tangannya. Anggur ini sama dengan anggurmu. Kelinci kecil itu melirik kedua toples anggur dan bertanya pada si gila. Aku jamin sama saja. Kalau tidak, bunuh saja aku. Aku tidak akan melawan. Kata orang gila. Jika paman kelinci benar-benar ingin membunuhmu, apakah kamu punya kesempatan untuk melawan? Kelinci kecil itu memutar matanya dan dengan tidak sabar menyambar toples anggur di tangan Qin Fei Yang. Kemudian, dengan lambayan kaki kecilnya, tutupnya terbuka dan seekor naga meraung keluar. Naga Ki Anggur. Mata kelinci kecil itu bergetar. Mereka yang gemar minum tahu bahwa di banyak restoran besar, ada berbagai macam wine yang nikmat, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar wine yang nikmat. Itu hanya tipuan belaka. Dan anggur di hadapan mereka, tak diragukan lagi adalah anggur yang benar-benar nikmat. Segera setelah. Kelinci kecil itu memeluk toples anggur dan menyesapnya. Menyegarkan. Rasa anggur ini sungguh luar biasa. Nak, anggur apa ini? Ia menatap Qin Fei Yang dan bertanya. Anggur ilahi penyu hitam. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Anggur ilahi penyu hitam. Kelinci kecil itu merenung sejenak lalu berkata dengan curiga, Paman kelinci belum pernah mendengar tentang anggur suci ini di alam awan langit. Mungkinkah Anda membawanya dari alam bawah? Bajingan, kenapa kau tidak memberikannya pada Paman kelinci terakhir kali? Apakah menurutmu Paman kelinci itu bodoh? Jangan marah. Anggur ilahi penyu hitam ini diseduh khusus untukmu. Baru saja berhasil diseduh. Benar begitu. Begitu diseduh, aku mengeluarkannya untuk kamu cicipi. Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Qin Fei Yang berkata dengan sedih. Jadi seperti ini. Kalau begitu, Paman kelinci telah berbuat salah padamu. Kelinci kecil itu tersenyum malu. Paman kelinci, apa pendapatmu tentang anggur ilahi penyu hitam ini? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Itu yang terbaik di dunia. Berapa banyak yang kamu punya? Paman kelinci akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Jika kamu butuh bantuan di masa depan, katakan saja dan Paman kelinci tidak akan menolak. Kata kelinci kecil itu dengan serius. Qin Fei Yang dan Sigila saling memandang dan tersenyum. Mereka sedang menunggu kalimat ini. 3258 Sigila sangat gembira, tetapi di permukaan, dia berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan. Kamu meremehkan kami, kami bersaudara, dan karena kami bersaudara, tentu saja kami harus berbagi segalanya. Ya, ya, ya. Ini salah Paman kelinci, kamu terlalu sopan. Kelinci kecil itu menganggup berulang kali. Itu benar. Petik 2 Orang gila itu memutar kendi anggur dan tersenyum nakal, ayo, ayo, kita minum. Ayo minum, ayo minum. Kelinci kecil itu tertawa dan keduanya mengetukkan kendi anggur mereka sebelum mengangkat kepala untuk minum. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Minum anggur sama saja seperti minum air, bukankah itu tidak mengenakan? Setelah kelinci kecil itu selesai minum, ia menjelati bibirnya dan bertanya pada Qin Fei Yang, apakah kamu tidak akan minum? Saya baru saja mencicipinya. Qin Fei Yang tersenyum. Anda hanya ingin mencicipi minuman nikmat ini. Dengan sekali pandang saja aku bisa tahu kalau kau membosankan. Orang gila kecil ini lebih cocok dengan selera paman kelinci. Kelinci kecil itu menggelengkan kepalanya dan menatap orang gila sambil menyeringai. Orang gila kecil, mari kita minum lagi. Oke. Orang gila itu terkekeh dan menatap Qin Fei Yang dengan bangga, seolah berkata, apakah kamu melihatnya? Minum anggur adalah jalan pintas untuk mendekat. Seorang laki-laki dan seekor kelinci minum dengan gembira, tetapi tak lama kemudian kendi anggur itu kosong. Kamu belum menjawab pertanyaan paman kelinci secara langsung, kan? Berapa banyak ramuan ajaib black tortoise ini yang tersisa? Kelinci kecil itu melihat kendi anggur, hanya tersisa sedikit. Ini, pasti masih ada lagi. Qin Fei Yang mengangguk, tetapi ekspresinya menjadi sedikit canggung. Apa? Kelinci kecil itu menatapnya dengan curiga. Saya katakan sebelumnya bahwa ini baru saja diseduh, dan ini resep baru, varietas baru. Kamu sangat suka minum, jadi kamu pasti tahu bahwa untuk menyeduh minuman yang begitu nikmat, tidak hanya butuh waktu, tapi juga waktu yang lama. Jadi, aku tidak punya banyak di sini, totalnya 10 kendi. Sekarang kalian berdua sudah minum masing-masing 1 kendi, jadi hanya tersisa 8. Ada pepatah bagus yang mengatakan, semakin langka sesuatu, semakin berharga pula barang itu. Jika dia mengambil 100 kendi sekaligus, apa nilainya? Sedikit sekali. Kelinci kecil itu tampak kecewa. Tidak ada cara lain. Bagaimanapun juga, ini adalah ramuan yang sangat nikmat. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya. Itu masuk akal, tidak mudah untuk membuat anggur yang nikmat. Baiklah, berikan 8 toples sisanya kepada paman kelinci. Paman kelinci akan meminumnya sedikit demi sedikit. Ketika 8 toples ini habis, kurasa kau akan menyeduh minuman berikutnya. Kata kelinci kecil. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup tanpa ragu, lalu mengeluarkan 8 kendi ramuan ilahi penyu hitam dan meletakkannya di depan kelinci kecil itu. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Mata kelinci kecil itu berbinar. Orang gila itu memutar matanya dan berkata sambil terkekeh, Tuan kelinci, Anda tampak sangat bahagia hari ini. Mengapa kita tidak menjadi saudara angkat? Menjadi saudara sumpah. Kelinci kecil itu terkejut. Qin Fei Yang juga tampak heran. Orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membuat masalah. Dia bahkan mengangkat topik tentang menjadi saudara angkat. Itu benar. Orang gila itu mendekat ke telinga kelinci kecil itu dan berkata dengan suara pelan, Tuan kelinci, kau tidak tahu betapa pelitnya Kintua. Biasanya, dia bahkan tidak mau mencabut sehelai rambut pun. Namun, jika kita menjadi saudara angkat, Maka saat kau meminta ramuan ilahi kura-kura hitam kepadanya di masa mendatang, Bukankah dia akan malu jika tidak memberikannya kepadamu? Jadi seperti itu. Kelinci kecil itu tiba-tiba mengerti. Dia mengamati Qin Fei Yang dengan serius dan kemudian berkata dengan curiga, Itu tidak benar. Bukankah dia memberiku begitu banyak anggur abadi terakhir kali? Dia tidak punya pilihan lain waktu itu. Kalau dia tidak memberikannya padamu, apakah kau akan membiarkannya pergi? Lagi pula, apakah anggur abadi dapat dibandingkan dengan ramuan ilahi penyu hitam ini? Orang gila itu tersenyum licik. Itu benar. Kelinci kecil itu mengangguk. Apa yang kalian gumamkan? Qin Fei Yang menatap mereka dengan curiga. Tidak ada, tidak ada. Orang gila itu melambaikan tangannya dan tertawa, Tuan kelinci, apa pendapatmu tentang ideku? Tidak buruk. Kelinci kecil itu memikirkannya dan mengangguk sambil tertawa. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Kalau begitu, Qin Fei Yang, mari kita bersumpah darah hari ini dan menjadi saudara angkat. Apa-apaan? Qin Fei Yang tercengang. Benarkah itu disetujui? Apa yang dikatakan orang gila itu kepadanya? Apa? Kamu tidak bersedia? Kelinci kecil itu mengerutkan kening. Tidak, tidak, ini suatu kehormatan bagi saya. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya. Kalau begitu, sudah beres. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya dan membuka kendi berisi ramuan ilahi penyu hitam. Kemudian, ia memotong kakinya dan meneteskan setetes darah ke dalamnya. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang yang masih berdiri di sana dan diam-diam berkata, Cepatlah. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Mengapa dia merasa itu agak kekanak-kanakan? Akan tetapi, dia tetap memotong pergelangan tangannya dan meneteskan darah ke dalam anggur. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Hari ini, kita bertiga bersumpah darah dan menjadi saudara angkat. Mulai sekarang, kita akan saling mengandalkan dalam hidup dan mati, saling mengandalkan dalam suka dan duka, dan saling mendukung dalam kesulitan. Kita tidak meminta untuk lahir di tahun dan bulan yang sama, tetapi kita meminta untuk mati di tahun dan bulan yang sama. Orang gila itu berlutut di tanah dan meraung ke langit. Kamu benar-benar antusias. Qin Fei Yang terdiam. Dia melakukan apa yang diperintahkan dan melafalkannya sekali. Saya katakan, ini, saling mengandalkan dalam hidup dan mati, saling mengandalkan dalam keberuntungan dan kemalangan, tidak ada masalah. Namun, kita tidak meminta untuk dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tetapi kita meminta untuk mati di tahun dan bulan yang sama. Bukankah Tuan Kelinci ini sedikit dirugikan? Kelinci kecil itu memandang mereka berdua. Apa kerugian Anda? Kami berdua lebih muda darimu. Kerugian sebenarnya adalah kami. Orang gila itu cemberut. Ayolah, dengan kekuatan dan status Tuan Kelinci, siapa yang berani menyentuh Tuan Kelinci? Aku tidak menyombongkan diri. Sulit bagi Tuan Kelinci untuk mati meskipun aku menginginkannya. Tetapi kalian berdua, dengan kultivasi kalian yang sedikit, bisa saja suatu hari kalian tiba-tiba mati. Kelinci kecil itu mendengus dingin. Apakah kamu tertarik? Kamu masih saja mengatakan bahwa Tuan Qin itu membosankan. Menurutku, kamulah yang membosankan. Lagi pula, dengan bakat yang kami miliki, menjadi saudaramu tidak akan menjadi suatu aib bagimu, bukan? Kata orang gila itu dengan marah. Bakatmu. Kelinci kecil itu merenung sejenak dan mengangguk. Itu memang bukan aib bagi Tuan Kelinci. Baiklah, mari kita bersumpah darah. Saling mengandalkan dalam hidup dan mati, saling mengandalkan dalam keberuntungan dan kemalangan, saling mendukung dalam keberuntungan dan kemalangan. Kita tidak meminta untuk dilahirkan di tahun dan bulan yang sama, tetapi kita meminta untuk mati di tahun dan bulan yang sama. Begitulah kira-kira. Mari kita habiskan anggur suci ini dan kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Orang gila itu tertawa dan mengambil botol anggur itu. Tepat saat ia hendak memasukkannya ke mulutnya, ia tiba-tiba menyeringai dan menyerahkannya kepada Kelinci kecil itu. Ia terkekeh. Kakak, kau duluan. Setidaknya kamu masih tahu aturannya. Kelinci kecil itu memutar matanya ke arahnya lalu mengambil kendi anggur dan meminumnya. Dari kelihatannya, ia berencana untuk menghabiskannya sekaligus. Orang gila itu buru-buru berteriak, Kakak, sisakan sedikit untuk kami. Kelinci kecil itu tidak menghiraukannya. Ketika hanya tersisa sedikit, ia melemparkan botol anggur itu kepada orang gila itu dengan puas. Sial, ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita. Orang gila itu mengambil kendi anggur dan melihat bahwa hanya tersisa satu teguk. Wajahnya muram. Jika kau tidak mau minum, kembalikan saja pada Tuan Kelinci. Kelinci kecil itu mengangkat kakinya dan hendak merebutnya kembali. Orang gila itu buru-buru mundur dua langkah dan meminum sisanya. Kemudian dia melemparkannya ke Qin Fei Yang. Masih ada sedikit lagi, jangan sia-siakan. Qin Fei Yang mengambil kendi anggur itu sambil tersenyum pahit. Sebenarnya hanya tersisa sedikit, mungkin hanya dua atau tiga tetes. Baiklah. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia mengangkat kepalanya dan menunggu cukup lama sebelum dua atau tiga tetes jatuh ke mulutnya. Sekarang kita bersaudara. Orang gila itu terkekeh dan menatap kelinci kecil itu. Tidak diragukan lagi, kau pasti kakak laki-lakinya. Dan aku jauh lebih tua dari Qin Tua, jadi aku akan menjadi yang kedua. Qin Tua, kau yang termuda, jadi kau akan menjadi yang ketiga. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Kakak, karena kita ini saudara angkat, bukankah seharusnya kakak menyiapkan hadiah untuk kami berdua? Orang gila itu mulai memanfaatkan mereka. Hah. Kelinci kecil itu tertegun dan menatap orang gila itu dengan aneh. Mengapa aku merasa seperti ditipu olehmu? Kakak, apa yang kau katakan? Kami bersaudara dan kami tulus. Mengapa kami harus menipumu? Lihat, meskipun kita berdua cukup berbakat, kultivasi kita saat ini terlalu lemah. Bagaimana jika suatu hari kita dipukuli? Bukankah itu akan menjadi aib bagimu, kakak? Jadi, maksudku adalah, berikan kami beberapa benda suci untuk melindungi diri kami sendiri. Jangan khawatir, kami akan bekerja keras dan tidak akan mempermalukanmu. Orang gila itu awalnya tampak sedih dan melankolis, lalu menepuk dadanya seolah-olah sedang mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Sekarang, hanya ada satu kata yang dapat menggambarkannya, aku tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Itu benar. Tidak masalah jika kamu dipukuli, tapi paman kelinci tidak boleh kehilangan muka. Kelinci kecil itu mengangguk. Itu benar. Kami tidak akan serakah, berikan saja kami seratus atau lebih benda suci tertinggi. Orang gila itu terkekeh. Ketika Kinfei yang mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Seratus atau lebih benda suci tertinggi. Orang ini benar-benar berani bertanya. Garis-garis hitam muncul di dahisi kelinci kecil. Bocah bajingan ini, dia benar-benar ingin menamparnya. Dia berkata dengan acu tak acu, apalagi seratus atau lebih, bahkan jika itu hanya satu, paman kelinci tidak akan memberikannya kepadamu. Kakak, kamu tidak bisa seperti ini, kita ini saudara. Orang gila itu langsung melolong dengan wajah sedih. Berhenti, berhenti. Kelinci kecil itu buru-buru melambaikan kakinya dan berkata dengan marah, bisakah kamu membiarkanku menyelesaikannya. Orang gila itu sedikit terkejut dan mengangguk. Oke, oke, oke. Satu atau dua benda suci tertinggi sudah cukup. Terlalu banyak tidak akan berguna. Bagaimanapun, inti dari alam penguasa adalah pemahaman hukum. Kata kelinci kecil itu. Kakak, apakah kau berencana untuk memberi kami sedikit warisan kekuatan hukum? Orang gila itu menatap kelinci kecil itu dengan heran. Sebelum kelinci kecil itu bisa berbicara, dia berkata dengan ingus dan air mata, kau memang saudara kandungku, sangat baik hati. Kakak, terima kasih, terima kasih. Enyahlah. Wajah si kelinci kecil menjadi gelap saat dia menamparkan dengan kakinya. Orang gila itu langsung menjerit dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sejak kapan si kecil gila ini menjadi begitu ekstrim? Saya sadar bahwa saya benar-benar telah diseret ke kapal bajak laut oleh kalian. Kelinci kecil itu melirik Qin Fei yang dengan marah. Batuk, batuk. Kakak, meskipun itu kapal bajak laut, kamu sudah menaikinya. Naik ke kapal itu mudah, tapi turunnya sulit. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah, ini aku, paman kelinci, yang terlalu naif untuk mencari masalah dengan kalian berdua. Kelinci kecil itu mendesah tak berdaya. Pada saat itu, orang gila itu berlari kembali dan terkekeh. Kakak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Memukul adalah menggoda dan memarahi adalah cinta. Jika kamu memukulku, itu berarti kamu mencintaiku. Di mana kau melihatku menyalahkan diriku sendiri. Urat-urat kelinci kecil itu tiba-tiba menonjol ketika dia merauh marah. Aku mencintaimu. Bisakah kamu lebih lembek? 3.259. Kakak, jangan sembunyikan itu. Kami tidak akan menertawakanmu. Kakak beradik harus saling menyayangi. Orang gila itu seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Kelinci kecil tidak bisa berkata apa-apa. Betapa bodohnya dia sampai bersumpah menjadi saudara dengan bocah nakal ini. Cukup. Kelinci kecil itu mendesah tak berdaya. Ia menatap mereka berdua dan berkata, kalian harus mengandalkan kekuatan hukum kalian sendiri. Orang luar tidak dapat membantu kalian. Mengenai benda suci tingkat tertinggi yang menentang surga, meskipun aku tidak akan memberikannya kepada kalian, aku dapat meningkatkan seni ilahi tingkat legendaris asli kalian menjadi seni ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Benar-benar. Qin Fei yang sangat gembira. Faktanya, melakukan hal ini tidak ada bedanya dengan memberi mereka seni ilahi tingkat tertinggi yang menantang surga. Dalam. Tidak perlu mempelajari begitu banyak teknik. Langkah ruang waktu anda. Kelinci kecil menatap si gila dan berkata, dan langkah hantu-hantumu, ternyata cukup kuat. Karena kakak sudah mengatakannya, tidak apa-apa. Namun, dapatkah kamu membantu kami meningkatkan seni dewa lainnya ke tingkat tertinggi? Mata orang gila itu bersinar. Jika dia dapat meningkatkan seni setan darah ke tingkat tertinggi, bukankah dia akan mampu membunuh dewa dan iblis? Teknik biasa. Kelinci kecil bertanya. Dalam. Si gila mengangguk. Apakah menurutmu paman kelinci sangat bebas? Kelinci kecil melotot ke arah si gila dan berkata, aku hanya akan membantumu meningkatkan dua teknik tingkat legendaris. Kau boleh memilih. Apakah ada kebutuhan untuk memilih? Itu pasti langkah ruang waktu dan seni pedang tujuh pembunuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena dia hanya memiliki dua teknik tingkat legendaris. Sedangkan untuk seni kembali, seni bergerak, dan seni bertarung, dia bisa meningkatkannya sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kalau begitu, aku juga akan memilih spektur Ghost Steps dan Five Cloud Divine Cell. Orang gila itu berpikir sejenak lalu berkata, Segel ilahi lima hukum. Qin Fei Yang tercengang. Ini adalah teknik level legendaris yang diberikan Hall of Farmers kepadaku. Kata orang gila. Benarkah begitu? Qin Fei Yang mengangguk. Kelinci kecil melambaikan tangannya dan empat lembar batu giok muncul. Dia berkata, Ukirlah keempat teknik itu. Baiklah. Mereka berdua mengambil slip giok dan segera menyelesaikan rekaman. Beri aku waktu sebentar. Kelinci kecil itu mengumpulkan tujuh kendiramuan ilahi penyu hitam yang tersisa dan menghilang ke dalam gunung di bawah bersama empat kepingan giok. Qin Tua, tidakkah menurutmu itu aneh? Bukankah dia baru saja memberi kita dua teknik tingkat tinggi yang menantang surga? Mengapa dia harus bersusah payah? Orang gila itu mengerutkan kening. Walaupun dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkannya, dia tahu bahwa tidaklah mudah untuk meningkatkan seni dewa penentang surga tingkat legendaris menjadi seni dewa penentang surga tingkat tertinggi. Mungkin tidak ada yang siap pakai. Lagi pula, seni ilahi itu sangat kuat. Seni ilahi seperti ini mungkin tidak dapat menarik perhatiannya. Atau mungkin ada alasan lain. Bagaimanapun, seni ilahi itu memiliki rencananya sendiri. Kita hanya perlu mengikuti rencananya. Qin Fe yang tersenyum dan berkata, bagaimana denganmu? Bagaimana kamu meyakinkannya untuk menjadi saudara angkat bersama kami? Orang gila itu terkekeh dan diam-diam menjelaskan situasinya. Aku picik. Wajah Qin Fe yang menjadi gelap saat dia melotot ke arah orang gila itu. Dia malah memfitnahnya di belakang. Jika dia orang yang picik, maka tidak ada orang yang murah hati di dunia ini. Bukankah ini untuk masa depan kita? Lihat, kita sudah menjadi saudara sumpah dengannya, belum lagi di tempat lain, hanya di samudera awan langit, siapa yang berani memprovokasi kita. Orang gila itu mencibir. Qin Fe yang terdiam. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu itu dewa binatang lautan awan langit? Dia. Orang gila itu tertegun dan menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak memikirkan hal ini. Setelah berpikir sejenak, orang gila itu berkata, sebenarnya, itu mungkin benar-benar terjadi. Lupakan saja, jangan dipikirkan lagi. Jika itu benar-benar dewa binatang, maka tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan jika bukan, menurutku itu pasti memiliki hubungan yang dalam dengan dewa binatang lautan awan surgawi. Singkatnya, karena hubungan kita baik, kita tidak akan rugi. Qin Fe yang tersenyum tipis. Ya, itulah alasannya. Si gila mengangguk. Weng. Tiba-tiba, kekosongan di depan mereka terbelah, dan saluran teleportasi ruang waktu terbuka. Qin Fe yang dan si gila segera mengangkat kepala mereka dan melihat tiga sosok berjalan keluar satu demi satu. Hem. Orang gila itu terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa mereka kembali lagi. Dan mereka bahkan mengundang ketua aola. Itu benar. Ketiga orang ini adalah kepala aola iblis, Penatua Huo, dan Cu Yun. Sayalah yang meminta mereka untuk datang. Qin Fe yang masih cukup tersentuh. Sebelum Penatua Huo dan orang gila pergi, dia mengatakan bahwa masalah ini mungkin belum berakhir dan dia membutuhkan bantuan mereka. Keduanya mengerti dan membawa murid-murid mereka kembali tanpa berkata apa-apa. Namun, mereka tidak menyangka bahwa saat mereka datang lagi, mereka akan membawa serta kepala balai. Dia buru-buru mendekat dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih. Penatua Huo melambaikan tangannya, melirik ke laut di sekitarnya, dan bertanya, di mana wakil pemimpin. Setelah kamu pergi, dia juga kembali. Kata Qin Fe yang. Karena dia sudah kembali, maka kita tidak perlu lagi tinggal di sini, kan? Cu Yun mengerutkan kening. Tidak. Dia pasti akan datang mencariku. Qin Fe yang menggelengkan kepalanya, lalu mengamati sekelilingnya. Matanya berkedip saat dia mengirimkan transmisi suara, gunakan indra ilahimu untuk memeriksa apakah ada orang lain yang bersembunyi di dekat sini. Mendengar ini, Penatua Huo segera melepaskan indra keilahiannya, yang langsung menyelimuti sekelilingnya. Ada seseorang. Langsung. Cahaya dingin melintas di mata Tetua Huo, dan hukum waktu melonjak keluar, melesat menuju kekosongan di sebelah kiri. Dia berteriak, Xiao Yun, cepat. Benarkah ada seseorang? Qin Fe yang terkejut. Dia hanya berjaga-jaga, tetapi dia tidak menyangka akan benar-benar ada seseorang yang bersembunyi dalam kegelapan dan memata-matai mereka. Begitu Penatua Huo selesai berbicara, Cuyun segera mulai menggunakan hukum ruang dan waktu. Dalam sekejap, dia turun ke laut yang jauh dan melemparkan pukulan ke dalam kehampaan. Disertai suara retakan, serpihan kerikil muncul dari kehampaan dan beterbangan di angkasa. Setelah itu, seorang pria setengah bayak keluar dalam keadaan menyedihkan. Itu dia. Qin Fe yang mengerutkan kening. Pria parubaya inilah yang membawa kaisar sayap hitam ke sini. Berani sekali kau memata-matai muridku. Kau benar-benar mencari kematian. Penatua Huo juga menyerbu. Hukum waktu melonjak keluar, dan kekosongan di sekitar pria parubaya itu segera memasuki keadaan hening. Inilah kedalaman hukum waktu, keheningan waktu. Pada saat yang sama, Cuyun juga menyerbu ke arah pria parubaya dari sisi lain. Biarkan dia tetap hidup. Aku ingin membaca ingatannya. Qin Fe yang buru-buru berteriak. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, kekuatan enam hukum itu melesat keluar dari tubuh pria parubaya itu dan memecah keheningan waktu. Kemudian, dia berbalik dan melarikan diri. Saya sudah datang ke sini secara pribadi, dan kamu masih ingin melarikan diri. Master Aula Iblis mendengus dingin dan menyerang secara langsung, lalu mengambil langkah maju. Di hadapan tiga pemimpin besar Aula Iblis, pria parubaya itu dengan tegas menyerah untuk melarikan diri. Dia melirik mereka bertiga, dan aura penghancur tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh fisiknya meledak dalam kehampaan. Penghancuran diri. Master Aula Iblis mengangkat alisnya, dan senjata ilahi berdaulat muncul. Kekuatan ilahi menyelimuti sekelilingnya, dan dalam sekejap, dengan paksa menekan fluktuasi penghancuran diri pria parubaya itu. Aku tidak menyangka dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Penatua Huo mundur ke sisi Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mendesah. Qin Fei Yang juga tampak kecewa. Jika mereka dapat menangkap orang ini hidup-hidup, mereka akan dapat mengetahui situasi Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih dari ingatannya, serta di mana mereka dipenjara. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk menyelamatkan mereka. Berikutnya. Chuyun melepaskan indera ketuhanannya dan mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia berbalik dan kembali. Master Aula Iblis juga menyimpan senjata ilahi berdaulat dan menatap Qin Fei Yang, berkata, kematian orang ini sama saja dengan memberi peringatan kepada musuh. Saya rasa wakil pemimpin tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam waktu dekat, bukan? Tidak. Orang ini meninggal di dekat pulau awan langit. Bahkan jika balai darah mencurigai sesuatu, mereka hanya akan mencurigai bahwa saudaraku yang membunuhnya. Mereka tidak akan mencurigaimu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Saudara laki-laki. Mereka bertiga tercengang. Sebelumnya, kakak senior Feng Xi, kelinci kecil, dan aku bersumpah darah dan menjadi saudara angkat. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Hah. Mereka bertiga tercengang. Kelinci kecil ini benar-benar akan melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu. Adapun mengapa Big Brother membunuh orang ini. Seharusnya tidak ada alasan. Lagi pula, dia datang ke sini untuk mematamatai kita, yang sama saja dengan mematamatai pulau awan langit. Dengan kepribadian kakak, apakah dia akan membiarkannya pergi? Oleh karena itu, mereka paling-paling hanya akan ragu-ragu sebentar, tetapi pada akhirnya, mereka akan tetap bergerak menyerangku karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Feng Xi kecil sudah melangkah ke tahap penguasaan awal, dan kamu sudah melangkah ke tahap penguasaan awal. Jika kami membiarkanmu terus tumbuh, akan lebih sulit untuk menyingkirkanmu di masa depan. Kalau begitu, mari kita tunggu wakil pemimpin menyerahkan dirinya kepada kita. Penatua Huo terkekeh. Qin Fei Yang, saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti. Cu Yun tiba-tiba berbicara. Pertanyaan apa? Qin Fei Yang menatapnya dengan bingung. Karena kamu punya bukti wakil pemimpin di tanganmu, mengapa kamu tidak memberitahunya secara langsung? Cu Yun bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mendesah, ini juga merupakan hal yang egois. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Baiklah. Cu Yun mengangguk. Kalau begitu sekarang, aku akan mengundang kalian bertiga ke alam kura-kura hitam untuk bermain. Qin Fei Yang tersenyum. Saya mendengar dari Tetua Huo bahwa alam kura-kura hitam sangat ajaib. Saya sudah lama menantikannya. Mata Cu Yun dipenuhi rasa ingin tahu. Tidak ada yang ajaib tentang hal itu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu mengirim mereka bertiga ke alam kura-kura hitam. Ia kemudian mengirim transmisi suara ke Putri Duyung, memintanya untuk keluar dari pengasingan dan secara pribadi menyambut mereka bertiga. Bagaimanapun, mereka adalah tamu undangan, jadi sudah sewajarnya mereka diperlakukan dengan sangat sopan. Segera setelah. Qin Fei Yang melirik laut di sekitarnya dan kembali ke Pulau Awan Langit. Sayang sekali. Namun, saya mengagumi kekejaman orang ini. Dengan kultivasi yang begitu kuat, dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Penatua Huo dan dua raksasa lainnya, ditambah senjata ilahi berdaulat. Dengan susunan seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Momong-mong-mong, dia membuat keputusan yang bijak. Karena dia menghancurkan dirinya sendiri, kita tidak akan bisa mengetahui situasi Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih dari ingatannya. Kata Qin Fei Yang. Mendengar hal itu, Mat Man terdiam sejenak sebelum bertanya, setelah berurusan dengan wakil pemimpin, apakah kita akan pergi ke benua barat? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menganggup dan berkata, memang sudah waktunya untuk pergi. Selain itu, kali ini, kita tidak akan meninggalkan benua barat sampai kita menghancurkan balai darah. Ha ha. Ketika si gila mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan antisipasi, dan tentu saja, ada juga jejak niat membunuh. 3.260 Hari berikutnya, kelinci kecil muncul dan melemparkan empat lembar giok kepada Qin Fei Yang dan orang gila. Begitu cepat. Keduanya memandangnya dengan heran. Cepat sekali. Sudah lima ribu tahun berlalu. Kelinci kecil itu mengeluarkan kendiberisi anggur ilahi kura-kura hitam dan berkata sambil meminumnya. Apa? Seribu tahun. Keduanya saling memandang. Bukankah ini hanya sehari? Mungkinkah itu? Di suatu tempat di pulau ini, ada time arah yang bertahan lima ribu tahun per hari. Itu seperti yang kau pikirkan. Bagaimana? Apakah kau cemburu? Kelinci kecil itu memandang keduanya dengan bangga. Benarkah? Gelombang kejutan besar muncul di hati mereka. Lima ribu tahun hukum waktu dalam satu hari, ini terlalu keterlaluan. Seseorang harus tahu. Bahkan menara setan darah hanya bertahan dua ribu tahun dalam sehari pada puncaknya. Sekarang, dunia kura-kura hitam hanya seribu tahun dalam sehari. Jika mereka bisa berkultivasi di sini, bukankah akan jauh lebih mudah? Kakak laki-laki. Orang gila itu memutar matanya dan tersenyum mengjilat pada kelinci kecil. Berhenti. Namun sebelum si gila dapat mengatakan apapun, si kelinci kecil melambaikan kakinya dan berkata dengan wajah muram, tidak punya ide apapun tentang susunan waktunya. Ketika kita menjadi saudara sumpah kemarin, bukankah kita katakan bahwa kita akan berbagi berkat dan kesulitan? Mengapa kau melupakan kami dalam sekejap mata? Si gila cemberut, wajahnya penuh kesedihan. Tidak bisakah kau ceritakan kejadian kemarin kepadaku? Paman kelinci marah hanya dengan memikirkannya. Kelinci kecil itu melotot tajam ke arah orang gila itu. Kemudian, dia menatap keduanya tanpa daya dan berkata, memahami hukum yang mendalam tidak ada hubungannya dengan waktu. Jika kamu beruntung, kamu akan dapat memahaminya dalam hitungan menit. Jika kamu tidak beruntung, apalagi lima ribu tahun, bahkan jika kamu diberi sepuluh ribu tahun, itu tidak akan berarti. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi, yang paling penting adalah berjalan-jalan dan melihat-lihat. Semakin sederhana sesuatu, semakin besar kemungkinan kebenaran dan misterinya tersembunyi di dalamnya. Amati dengan hatimu. Baiklah, cepatlah dan kembangkan seni-seni ilahi ini. Siapa tahu, itu mungkin memberimu kejutan yang tak terduga. Kelinci kecil itu tersenyum misterius. Kejutan yang tak terduga. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan dan dengan cepat memasuki istana. Darah naga ungu emas, kekuatan jahat. Menarik, menarik. Kelinci kecil itu memandang ke tempat di mana mereka berdua menghilang, senyum jenaka tampak di matanya. Dunia penyu hitam. Seribu tahun telah berlalu. Luka-luka yang dialami Kaisar Pedang dan Kaisar Sayap Hitam telah lama sembuh. Melihat rekan-rekannya terdahulu, seperti Xia Yuan dan yang lain, yang telah mencapai lingkaran besar alam abadi dan menjelajahi dunia, memahami kekuatan hukum, serta berusaha menerobos ke alam berdaulat setengah langkah, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Waktu sungguh berlalu cepat. Khususnya, pencapaian Qin Fei Yang dan Sigila membuat mereka semakin tercengang. Demikian pula. Mereka telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam awan langit. Namun, kepergian Qin Batian dan Lu Zheng Yang membuat mereka merasa sedikit menyesal. Adapun alam kura-kura hitam, mereka tentu saja tidak asing dengan tempat itu. Tanah iblis tidak banyak berubah, tetapi tempat-tempat lain sudah lama berubah. Namun, di tempat aneh seperti alam awan langit, alam penyuh hitam tidak diragukan lagi adalah rumah bagi mereka. Ketika dia tiba di sini, hatinya langsung tenang. Kepala oleh iblis, Tetua Huo, dan Cu Yun juga tetap merasa nyaman di dunia kura-kura hitam. Namun, keingin tahuan mereka terhadap dunia penyuh hitam jauh lebih besar daripada Qin Fei Yang. Bakat Qin Fei Yang sangat bagus, tetapi dunia yang independen lebih menarik bagi mereka. Terkadang mereka bahkan berpikir betapa bagusnya jika balai iblis mereka juga memiliki dunia yang independen. Adapun Ye Tian. Pada awalnya, dia masih memiliki beberapa penolakan dalam hatinya ketika tinggal di negeri iblis, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan mulai terbiasa dengan hal itu. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia memanfaatkannya sebaik-baiknya. Setelah wanita berpakaian hijau itu terbangun dan mendapati bahwa ini adalah dunia yang mandiri, matanya pun ikut melebar. Ini sungguh mengejutkan. Dari mana Qin Fei Yang ini berasal? Dunia yang mandiri, belum lagi orang seperti dia, bahkan tokoh puncak generasi tua pun tidak berani memikirkannya. Kediaman Ye Tian dan Cu Yun bersebelahan dengan kediaman Tetua Huo. Karena itu kedua belah pihak sering bertemu. Awalnya, ketika mereka melihat Penatua Huo dan dua orang lainnya juga ada di sini, keduanya benar-benar terkejut dan sangat tertutup saat berinteraksi satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa Tetua Huo dan dua orang lainnya sama sekali tidak sombong. Mereka rendah hati dan ramah. Terlebih lagi, mereka dapat merasakan bahwa ketiga orang itu memperlakukan mereka seperti junior mereka sendiri. Kadang-kadang, mereka akan mengobrol dengan mereka, berbicara tentang filosofi hidup, dan bahkan mengajari mereka kultivasi. Demikianlah lambat laun hati keduanya mulai terbuka dan menerima ketiganya. Singkatnya, suasana di negeri iblis sangatlah harmonis. Di luar. Waktu berlalu hari demi hari. Hanya dalam lima hari, legenda tentang Qin Fei Yang dan orang gila muncul di benua timur, barat, utara, dan selatan. Terutama di benua timur. Apa? Qin Fei Yang dan orang gila adalah Mo Yuan dan Mo Hui. Ya Tuhan, bagaimana mereka melakukannya? Mereka tidak hanya berhasil menyelinap ke aliansi penggarap nakal, tetapi mereka juga menjadi wakil pemimpin aliansi dan murid pribadi Hall of Farmers. Ketika saya mendengar tentang mereka sebelumnya, saya pikir itu agak berlebihan. Saya tidak pernah menyangka itu akan lebih berlebihan dari ini. Saya sangat yakin dengan keduanya. Saya rasa tidak ada hal di dunia ini yang tidak dapat mereka lakukan. Apa ini? Aku juga mendengar bahwa dalam pertemuan pertukaran ini, Qin Fei Yang dan si gila mengalahkan tiga orang jenius dari balai darah. Kabarnya, lawan Qin Fei Yang tidak hanya menguasai kedalaman kelima dari tiga hukum agung, dia juga memiliki teknik dewa pendukung yang menentang surga tingkat maha tinggi dan dua artefak dewa yang menentang surga tingkat maha tinggi. Namun, pada akhirnya, dia tetap dibunuh oleh Qin Fei Yang. Saya juga mendengar bahwa Qin Fei Yang menguasai hukum karma tingkat kelima. Kekuatannya sangat luar biasa. Yang terpenting adalah sebelum Blood Hall menantang mereka berdua, mereka juga menetapkan aturan yang tidak adil. Mereka tidak diizinkan untuk mengaktifkan Fighting Soul mereka dan mengaktifkan Apa itu? Aku tidak ingat. Ya, 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 itu adalah tiga ribu klon dan domain pembantaian. Meskipun aku tidak tahu apa itu, itu sudah cukup untuk membuat Blood Hall menetapkan aturan yang tidak adil ini. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Blood Hall sangat takut padanya. Itu pasti kartu truth mereka. Tetapi bahkan dengan aturan yang tidak adil ini, para jenius di Blood Hall tetap dikalahkan oleh mereka berdua. Anda bisa membayangkan betapa kuatnya mereka berdua. Pada akhirnya, Qin Fei Yang dan Mat Man menunjukkan kekuatan mereka yang tak terkalahkan dan menantang semua murid Blood Hall. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berani menerima tantangan itu. Kedua pemimpin Aula Darah bahkan membawa murid-murid mereka dan melarikan diri kembali ke benua barat dengan rasa takut. Meskipun aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, hanya memikirkannya saja membuat darahku mendidih. Mereka menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan mengguncang seluruh alam awan langit. Adapun Aula Darah, haha, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan menjadi bahan tertawaan di alam awan langit kita. Petik 2. Petik 2. Diskusi semacam itu dapat didengar di seluruh alam awan langit. Adapun orang-orang yang menyebarkan berita itu pastilah balai iblis, balai langit, dan balai dewa. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk menekan Blood Hall. Bajingan, segerombolan orang tak berguna dan tak berguna. Di benua barat, di suatu aula, situahai berdiri di aula itu dan mengamuk. Pasukan Blood Hall tersebar di seluruh sky cloud realm, jadi mereka segera mengetahui situasi masing-masing benua. Meski mereka siap secara mental, mereka tetap tidak dapat menahan amarah. Sedangkan untuk orang-orang tak berguna dan tak berguna, yang dia sebutkan, tentu saja itu merujuk pada murid-murid inti balai darah yang pergi untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Terutama Nizi Yang, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Setelah memberinya begitu banyak benda suci tingkat tinggi, dia tetap mati di tangan Kin Fei Yang. Jika itu adalah Kin Fei Yang, meskipun dia hanya berada di alam berdaulat awal, dia mungkin bisa membalikkan keadaan dengan benda-benda suci ini. Cukup. Itu sudah terjadi. Apa gunanya marah? Cepat hubungi Wang San dan tanyakan apakah mereka berdua sudah kembali ke aulah iblis. Seorang lelaki tua berpakaian merah darah duduk di atas dan menatap Hai Tua. Kemudian, dia menatap Diakon Agung di sebelahnya. Orang ini adalah master balai darah. Sang Diakon Agung mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya menegang dan wajahnya berubah muram. Ada apa? Orang tua berpakaian merah darah itu menatapnya dengan curiga. Jembatan kontrak antara aku dan Wang Yuan menghilang. Sang Diakon Agung menelan ludahnya dan menatap lelaki tua berpakaian merah darah itu. Lenyap. Sang master aulah darah mengangkat alisnya. Ya. Sang Diakon Agung mengangguk. Ketika Hai Tua mendengar ini, dia segera mengeluarkan batu transmisi suara ilahi untuk memeriksanya. Ekspresinya menegang saat dia melihat ke arah master balai darah dan berkata dengan suara yang dalam, batu itu memang menghilang. Kalau begitu, kemungkinan besar dia sudah meninggal. Sang master balai darah mendesah. Wang San adalah pria parubaya yang mengawasi Qin Fei Yang dan ilmuwan gila di Pulau Awan Langit. Tapi Wang San adalah penguasa yang sempurna. Si Tuah Hai mengerutkan kening. Jadi kenapa kalau dia seorang penguasa yang sempurna? Qin Fei Yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Selain itu, dia memiliki domain pembantaian. Lagipula, dia mungkin telah mati di tangan si kelinci kecil. Lagipula, si kelinci kecil dan Qin Fei Yang memiliki hubungan yang dekat. Namun, apa hubungan antara kelinci kecil itu dan Qin Fei Yang? Sang master balai darah mengernyit. Menurut pendapatku, hubungan mereka tidak sedalam itu. Hanya saja mereka lebih pintar. Mereka menuruti minatnya dan memenangkan hatinya. Sang Diakon Agung menyimpan batu transmisi suara ilahi dan menggelengkan kepalanya. Mereka tidak punya banyak kemampuan, tetapi mereka cukup pandai menyenangkan orang lain. Si Tuah Hai mendengus dingin. Ini juga semacam kemampuan, terutama untuk makhluk seperti kelinci kecil. Jika kamu bisa menyenangkannya, kamu bisa membalikkan keadaan. Jangan ragu, mereka berdua memang lebih hebat dari murid-murid Blood Hall kita. Jika bukan karena aku tidak punya pilihan, aku tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Sang master balai darah mendesah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Tuah Hai mengerutkan kening. Kepala balai darah merenung sejenak, lalu menatap keduanya dan berkata, lakukan rencana kedua. Beritahu wakil pemimpin aliansi bahwa kita tidak boleh gagal lagi. Juga, beritahu dia bahwa kita akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Oke. Hai Tuah mengangguk. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengejutkan saat dia mendengus dingin. Kali ini, aku akan pergi ke benua timur secara pribadi. Setelah Hai Tuah pergi, kepala balai darah menatap ke arah Diakon Agung dan berkata, pergilah dan pindahkan Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih ke tempat lain. Mengapa? Sang Diakon Agung merasa curiga. Kinfe yang memiliki semacam teknik rahasia yang dapat membaca ingatan. Aku khawatir Gunung Kerajaan akan jatuh ke tangannya. Jika benar-benar jatuh ke tangannya, dengan kecerdasannya, dia pasti akan menemukan cara untuk membaca ingatan Gunung Kerajaan. Dengan cara ini, bukankah dia akan tahu di mana Kaisar Putri Duyung dan Kaisar Bersayap Putih di penjara? Jadi, untuk berjaga-jaga, yang terbaik adalah mentransfernya. Kata Master Balai Darah. Dipahami. Sang Diakon Agung mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kinfe yang orang di Lamo. Aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan dan status Balai Darah, kami tidak bisa mengalahkan kalian berdua, bocah nakal. Master Aula Darah bergumam, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Dia bangkit dan menghilang tanpa jejak.